Api di Bukit Menoreh, Karya Singgi Hadi Mintarja, Jilid 221, Raden, Gelagah Putih masih berusaha untuk mempersilahkan Raden Rangga untuk berbaring, lebih baik Raden tetap berbaring. Kenapa? bertanya Raden Rangga, aku tidak akan bertambah baik jika aku tetap berbaring dan tidak akan menambah keadaanku semakin buruk jika aku bangkit dan duduk barang sejenak. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia memang tidak dapat memaksa Raden Rangga untuk berbaring lagi. Gelagah Putih berkata Raden Rangga, adalah kebetulan sekali bahwa besok malam bulan akan menjadi bulat. Cobalah kau bantu aku, mulai tengah malam nanti, kau jangan makan dan jangan minum apapun juga. Kau harus mulai dengan Pati Geni, bukankah hal seperti itu sudah sering kau lakukan? Pati Geni, bertanya Gelagah Putih, ya, Gelagah Putih, aku minta kau bersedia membantuku, desis Raden Rangga. Gelagah Putih termamu-mamu sejenak, namun kemudian katanya, Raden, Pati Geni adalah sekedar laku. Ya, kau harus menjalani laku, jawab Raden Rangga. Untuk apa? bertanya Gelagah Putih, besok akan aku katakan kepadamu, jawab Raden Rangga. Bagaimana aku dapat menjalani laku tanpa mengetahui untuk apa? Sahut Gelagah Putih pula, persiapkan dirimu, kau akan mengalami sentuhan getaran ilmu yang barangkali akan berguna bagimu, jawab Raden Rangga. Gelagah Putih termamu-mamu, tetapi sebelum ia bertanya, Raden Rangga berkata, Sudahlah, kau tidak usah bertanya terlalu banyak sekarang. Lakukan yang aku minta jika kau memang ingin membantu aku. Memang tidak ada pilihan lain bagi Gelagah Putih. Karena itu maka ia pun menjawab, baiklah, aku akan melakukannya. Bagus, jawab Raden Rangga, aku akan merasa senang dengan kesediaanmu itu. Gelagah Putih tidak menjawab. Sementara itu sambil tersenyum Raden Rangga pun beringsut sambil bertelekan pada kedua lengannya. Gelagah Putih yang melihat sikap itu segera pembantunya. Ia mengerti bahwa Raden Rangga akan berbaring lagi di pembaringannya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun segera membantunya. Demikian tubuhnya terbaring, maka ia pun memejamkan matanya sambil berkata, Aku akan beristirahat. Besok, datanglah di tengah malam saat bulan Purnama setelah kau menjalani laku. Pati geni. Baik Raden, jawab Gelagah Putih. Sekarang, kalau kau ingin beristirahat, beristirahatlah, kau tentu letih sekali, berkata Raden Rangga. Terima kasih Raden, salah seorang dari kita akan menunggui Raden, berkata Gelagah Putih. Itu tidak perlu, di sini banyak pelayan yang dapat menunggui aku. Jika aku memerlukan kalian sajalah, biar aku menyuruh seorang pelayan memanggil kalian, berkata Raden Rangga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Raden Rangga yang memejamkan matanya itu agaknya benar-benar akan beristirahat. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian telah meninggalkan Raden Rangga seorang diri. Di luar bilik memang terdapat dua orang yang duduk di atas tikar. Dari Kiai Gringsing, Gelagah Putih yang kemudian duduk pula bersamanya, mendengar bahwa kedua orang itu adalah dua orang yang ditugaskan untuk melayani Raden Rangga. Selain keduanya masih ada dua orang perempuan yang akan membantu menjaga anak muda yang terluka itu. Jika Raden Rangga memerlukan makanan dan minuman maka kedua orang perempuan itulah yang akan menyediakannya. Apa yang dikatakan kepadamu? Bertanya Kiai Gringsing. Gelagah Putih menggeleng sambil menjawab, tidak ada yang diceriterakan kepadaku. Tetapi Raden Rangga minta aku untuk tidak makan dan minum setelah lewat tengah malam nanti. Aku harus pati geni sampai besok tengah malam. Pati geni, bertanya Kiai Gringsing. Ya? Jawab Gelagah Putih. Untuk apa? Bertanya Kijaya Raga. Raden Rangga mengatakan bahwa aku harus mempersiapkan diri untuk menerima sentuhan getaran ilmu yang barangkali akan berguna bagiku. Jawab Gelagah Putih. Kijaya Raga termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Kiai Gringsing sambil berdesis. Apa artinya itu Kiai? Apakah Gelagah Putih dapat begitu saja menerima warisan ilmu Raden Rangga? Aku tidak tahu dengan cara apa ia memberikannya. Raden Rangga memang seorang anak yang aneh, Kijaya Raga. Ia sendiri tidak tahu pasti tentang dirinya. Aku sebenarnya juga agak cemas. Apakah ilmu itu akan dapat lulu di dalam diri Gelagah Putih? Namun sampai saat ini, apa yang diberikan atau katakanlah agar yang diajarkan oleh Raden Rangga itu dapat diterima dengan baik dan lulu di dalam dirinya. Gumam Kiai Gringsing. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga ia merasa ragu. Tetapi ia tidak mempunyai cara untuk menolaknya. Apalagi Raden Rangga dalam keadaan gawat seperti itu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Aku merasa curiga, berkata Kijaya Raga. Curiga tentang apa? bertanya Kiai Gringsing. Dalam keadaan yang sangat lemah, apakah Raden Rangga akan dapat melakukan satu kerja yang sangat besar seperti itu? Bertanya Kijaya Raga. Kita belum tahu, cara yang akan ditempuhnya. Mungkin ia sekedar memberikan petunjuk. Tetapi mungkin ia akan melakukan kerja yang memerlukan pengerahan tenaga dan pemusatan nalar budi, berkata Kiai Gringsing. Jika demikian sebagaimana disebut Kiai yang terakhir, maka keadaan Raden Rangga akan menjadi semakin parah, berkata Kijaya Raga. Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk. Sementara itu Sabung Sarip pun berkata, kita memang dalam keadaan sulit. Seandainya untuk kepentingan Raden Rangga gelagah putih tidak datang, maka Raden Rangga tentu akan marah sekali. Itu pun akan sangat mempengaruhi kesehatannya yang memang sudah memburuk itu. Tetapi jika gelagah putih datang maka kemungkinan yang buruk pun akan dapat terjadi. Kedua orang tua itu mengangguk-angguk, sementara gelagah putih menjadi semakin bingung. Bagaimana pendapat Kiai tentang kemungkinan yang buruk itu menurut penglihatan Kiai sebagai orang yang memiliki kemampuan tentang pengobatan? Bertanya Sabung Sari. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apapun yang dilakukan atau bahkan tidak melakukan apa-apa, maka aku tidak dapat menghentikan pertarungan antara bisa ular yang memiliki jenis ketajaman yang belum pernah aku kenal sebelumnya dengan kekuatan penawar bisa di dalam tubuh Raden Rangga. Bisa itu betapapun lambatnya, tetapi sampai saat ini dengan pasti telah mendesak kemampuan penawar racun di dalam diri Raden Rangga. Sabung Sari termangu-mangu sejenak, namun ketegangan nampak pada kerut di dahinya. Apakah artinya Kiai? Bertanya gelagah putih. Kiai Gringsing termenung sejenak, namun ia pun kemudian berkata, kita dihadapkan pada jalan simpang yang sulit untuk memilih arah. Sementara itu keadaan Raden Rangga pun harus segera aku laporkan kepada panembahan Senapati. Apakah Kiai tidak melihat cara apapun untuk menolongnya? Bertanya gelagah putih. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun bergesis, dalam keadaan seperti ini, maka kita akan merasa betapa terbatasnya kemampuan seseorang. Segala sesuatunya memang harus dikembalikan kepada Yang Maha Agung. Gelagah putih mengerti arti kata-kata Kiai Gringsing itu. Karena itu, maka ia pun tidak bertanya lebih jauh. Namun betapa hatinya merasa pedih. Aku akan menghadap panembahan Senapati untuk melaporkan keadaan Raden Rangga, berkata Kiai Gringsing. Sekali lagi Kiai Gringsing menemok keadaan Raden Rangga. Agaknya Raden Rangga memang berusaha untuk dapat tidur barang sejenak. Meskipun ia masih mendengar kehadiran Kiai Gringsing di dalam bilik itu, tetapi Raden Rangga sama sekali tidak membuka matanya dan tidak menyapanya. Sejenak kemudian, Kiai Gringsing telah menghadap panembahan Senapati dan melaporkan keadaan putranya. Sambil menunduk Kiai Gringsing berkata, Ampun panembahan, tidak ada pengetahuan hamba yang lain yang akan dapat merubah keadaannya. Panembahan Senapati mengangguk-angguk kecil. Katanya, terima kasih atas segala jerir payah Kiai bersama Kijaya Raga dan Sabung Sari. Kiai telah berhasil membawa anakku dan Gelagah Putih kembali. Betapapun keadaan Rangga, namun ia sudah berada kembali di Istana Mataram sekarang ini. Kiai Gringsing mengangguk hormat. Namun katanya, tetapi hamba mohon ampun hamba tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bukan salah Kiai, berkata panembahan Senapati. Dengan demikian maka panembahan Senapati itu telah memerintahkan para pelayan dalam untuk menyediakan bilik buat keempat orang yang akan bermalam di Mataram. Panembahan Senapati minta agar Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih tetap berada di Mataram untuk menunggui Raden Rangga. Meskipun panembahan Senapati telah memerintahkan beberapa orang pelayan untuk melayaninya, namun kehadiran keempat orang itu akan sangat berarti bagi Raden Rangga. Tentu saja keempat orang itu tidak berkeberatan sama sekali. Apalagi Gelagah Putih yang sudah bersedia datang lagi sampai saatnya malam besok. Tengah malam ia harus berada di bilik Raden Rangga itu. Di dalam bilik mereka, keempat orang itu masih saja merenungi keadaan Raden Rangga. Mereka masih juga membicarakan keinginan Raden Rangga untuk menurunkan ilmunya kepada Gelagah Putih. Tidak seorang pun yang dapat menentukan apa yang akan terjadi. Meskipun sebenarnya mereka dapat menduga, namun mereka berusaha untuk menghindarkan diri dari pengamatan angan-angan mereka. Namun berapapun juga, Gelagah Putih melakukan pesan Raden Rangga. Sejak tengah malam, ia tidak lagi minum barang seteguk pun. Apalagi mengunyah makanan barang sepotong. Tetapi baik Kiai Gringsing maupun Gelagah Putih sendiri sama sekali tidak berani menyampaikan maksud Raden Rangga itu kepada panembahan Senapati. Meskipun mereka sama sekali tidak dapat membayangkan tanggapan panembahan Senapati itu sendiri. Dalam pada itu, Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih selalu berganti-ganti menengok Raden Rangga. Tetapi mereka sama sekali tidak mendengar keluhan dari antara bibir anak muda yang nampaknya memang menjadi semakin parah. Jika Raden Rangga membuka matanya dan melihat satu atau dua orang di antara keempat orang itu berada di dalam biliknya, maka ia hanya tersenyum saja. Sama sekali tidak membayangkan kegelisahan di wajahnya. Hanya kadang-kadang jika perasaan sakit terasa mendera bagian dalam tubuhnya. Raden Rangga itu mengatupkan giginya rapat-rapat. Tetapi menilik sikapnya, anak muda itu benar-benar telah pasrah. Ketika hari berikutnya lewat, maka Raden Rangga sempat mengingatkan gelagah putih yang menengoknya. Jangan lupa, malam nanti. Iya Raden, jawab gelagah putih. Kau pati geni, bertanya anak muda itu pula. Iya Raden, jawab gelagah putih pula. Siapkan dirimu. Mudah-mudahan gurumu tidak berkeberatan. Desisnya, jika ia keberatan, katakan bahwa aku tidak akan memberikan apa-apa. Mungkin sekedar mendorongmu agar kau dapat berlari lebih cepat. Atau memberimu alas agar kau menjadi semakin tinggi. Tanpa mengganggu kebutuhanmu. Baiklah Raden, jawab gelagah putih agak kebingungan. Raden Rangga tersenyum. Lalu katanya, aku akan tidur. Gelagah putih tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian bergeser meninggalkan ruangan itu. Di sudut ruang, dua orang yang menunggui Raden Rangga duduk di atas tikar pandan. Agaknya mereka pun merasa prihatin oleh keadaan Raden Rangga itu. Ketika malam mulai turun, gelagah putih memang menjadi berdebar-debar. Sehari itu ia tidak ikut makan dan minum dengan Kiai Kringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari. Ia benar-benar telah melakukan pati genis seperti yang dikehendaki oleh Raden Rangga. Dalam keadaan yang gelisah itu, maka gelagah putih telah dipanggil oleh Kiai Kringsing untuk mendapat pesan-pesannya. Ternyata kita memang tidak dapat menolak, berkata Kiai Kringsing, apalagi saat Raden Rangga dalam keadaan seperti itu. Jadi apa yang paling baik aku lakukan? Bertanya gelagah putih. Kiai Kringsing termangu-mangu sejenak. Sementara itu Kijaya Raga dan Sabung Sari yang juga hadir di antara mereka pun mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Kiai Kringsing bertanya kepada Kijaya Raga, Bagaimana pendapatmu? Kau adalah salah seorang gurunya yang langsung menanganinya. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Ia pun tahu bahwa ia tidak akan dapat menolak maksud Raden Rangga itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata kepada gelagah putih, Gelagah putih. Jika saatnya tiba nanti, maka kau harus membuat dirimu lentur. Kau terima sajalah apa yang akan diberikan oleh Raden Rangga tanpa usaha apapun juga di dalam dirimu. Biarlah menuangkan apa saja yang belum kita ketahui sebelumnya. Baru kemudian kau akan menilainya. Jika yang kau terima itu sesuai dengan dirimu, barulah kau berusaha untuk mengetrapkannya dalam keutuhan ilmumu. Tetapi jika kurang sesuai, maka kau akan dapat menyisikannya meskipun tetap tersimpan di dalam dirimu. Perlahan-lahan kau harus menuangkan kembali dan melupakannya, meskipun usaha untuk itu agak sulit. Tetapi kami, orang-orang tua ini akan dapat membantumu. Kijaya Raga terhenti sejenak, Lalu, tetapi selama ini kau dapat menyesuaikan dirimu dengan anak muda itu. Gelaga putih mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Kijaya Raga. Ia harus menyediakan sebagian dari dirinya sebagai tempat yang kosong, yang akan menampung air yang akan dituangkan oleh Raden Rangga tanpa mencampuri dengan air yang sudah ada lebih dahulu di dalam dirinya. Baru kemudian ia harus menilai air yang dituangkan itu. Apakah ia akan dapat meminumnya juga? Namun di luar kehendaknya, maka gelaga putih itu pun telah tertidur sambil duduk bersilang tangan, meskipun beberapa depa daripadanya, Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari masih berbincang. Dalam tidur itu, maka turunlah dunia mimpi mencengkamnya. Seakan-akan gelaga putih telah melihat Raden Rangga dalam pakaian yang cemerlang. Pakaian yang tidak pernah dipakai oleh Raden Rangga sebelumnya, karena Raden Rangga termasuk salah seorang putera panembahan Senapati yang sederhana. Ia memiliki beberapa perbedaan sifat dan kebiasaan dengan adik-adiknya, putera panembahan Senapati yang lain, yang lebih banyak menempatkan dirinya sebagai putera seorang penguasa tertinggi dari Mataram yang menjadi semakin besar. Dalam mimpinya gelaga putih memang terlibat dalam beberapa pembicaraan dengan Raden Rangga. Ia seakan-akan mendengar Raden Rangga itu minta diri kepadanya, kemudian meloncat ke atas sebuah kereta yang sangat indahnya. Di dalam kereta itu duduk seorang perempuan dalam pakaian sebagaimana dikenakan oleh Raden Rangga. Gelaga putih tiba-tiba telah membuka matanya. Ia masih melihat Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari berbicara. Nampaknya ketiga orang itu tidak memperhatikan, bahwa ia telah tertidur tanpa disadari. Agaknya hanya sesaat pendek. Namun mimpi gelaga putih telah memuat peristiwa yang berlaku untuk waktu yang rasa-rasanya jauh lebih panjang dari waktu yang sebenarnya. Gelaga putih tidak mengatakannya kepada orang lain. Namun gelaga putih telah menghubungkan mimpinya itu dengan mimpi Raden Rangga sebelum mereka memasuki padepokan naga raga. Gelaga putih hanya menarik nafas dalam-dalam. Ia masih bersandar tiang sebagaimana sebelumnya. Tetapi justru matanya sama sekali tidak mau terpejam lagi. Ternyata bahwa Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari tidak ingin tidur sebelum mereka mengetahui apa yang akan terjadi dengan gelaga putih lewat tengah malam. Beberapa saat menjelang tengah malam, Kiai Gringsing pun telah memperingatkan kepada gelaga putih, bahwa waktunya telah tiba baginya untuk memasuki bilik Raden Rangga sebagaimana dipesankan. Berhati-hatilah, berkata Kiai Gringsing, seperti dikatakan oleh Kijaya Raga, kau harus menerima sebagaimana apa adanya. Jika terasa tidak ada kesesuaian pada dirimu, maka kau tidak boleh melawan dan menolaknya. Tetapi kau harus menampungnya agar tidak terjadi benturan. Baru kemudian, perlahan-lahan kau akan dapat menuangkannya kembali. Namun dengan demikian dalam waktu sepekan kurang lebih, kau tidak boleh mengetrapkan ilmumu yang manapun juga, sehingga yang tidak sesuai itu sudah terlepas sama sekali dari dirimu. Gelaga putih mengangguk-angguk, betapapun juga, maka ia memang harus datang ke bilik Raden Rangga. Ketika ia memasuki bilik itu, maka dilihatnya dua orang yang mendapat giliran menunggui Raden Rangga masih juga duduk di sudut bilik itu. Mereka sedang berusaha mencegah kantuk dengan bermain macanan dengan potongan-potongan lidi. Agaknya seorang di antara mereka memang sudah menyediakan alas bermain yang dibuat di atas sehelai kain berwarna putih, yang dibentangkan di atas tikar pandan. Tidak begitu luas, hanya sekitar dua jengkal lebar dan tiga jengkal panjang. Ketika mereka melihat gelaga putih memasuki bilik itu, agaknya mereka berdua telah memperhatikannya dengan berbagai pertanyaan di dalam hati. Namun sebelum mereka bertanya gelaga putih telah mendahului mereka, Kisanak. Raden Rangga telah minta aku datang tepat pada tengah malam. Siapa yang telah memanggilmu? Bertanya yang seorang sambil berdiri. Gelaga putih termangu-mangu sejenak. Yang menunggu Raden Rangga itu memang berganti-ganti sehingga mungkin sekali orang itu tidak melihat saat Raden Rangga datang di antar oleh sekelompok prajurit Mataram dalam sebuah tandu. Aku telah mendapat pesan sejak kemarin, berkata gelaga putih kemudian. Juga siang tadi Raden Rangga memperingatkan aku untuk menghadap malam ini. Aku kurang yakin, berkata orang itu, jika Raden Rangga memerlukan kau, maka kenapa tidak siang tadi? Bukankah ini telah tengah malam? Sementara itu Raden Rangga sedang sakit. Kisanak, desis gelaga putih, justru Raden Rangga minta aku datang di tengah malam. Mustahil, tiba-tiba saja orang itu menggeram. Buat apa Raden Rangga memanggilmu di tengah malam? Gelaga putih menjadi berdebar-debar. Ia menjadi cemas, bahwa persoalan itu tidak dapat diatasi. Jika Raden Rangga sedang tidur, maka tidak mungkin untuk mendengarkan pendapatnya. Tidak seorang pun akan sampai hati membangunkannya dalam keadaan seperti itu. Namun jika ia dengan begitu saja mengurungkan niatnya, justru akan timbul kesan yang tidak baik pada dirinya. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja terdengar suara Raden Rangga perlahan, kaukah itu gelaga putih? Ia Raden, jawab gelaga putih. Bagus, kau tepati janjimu, apakah ini sudah tengah malam? Bertanya Raden Rangga. Ia Raden, sebentar lagi kita sampai ke tengah malam, jawab gelaga putih. Kemarilah, mendekatlah, berkata Raden Rangga pula. Gelaga putih memandang wajah orang yang bertugas menunggui Raden Rangga itu. Ternyata bahwa orang itu melangkah sejengkal surut sambil berkata, aku minta maaf anak muda. Aku belum pernah mengenalmu meskipun aku pernah melihatmu kemarin. Bukan salahmu, desis gelaga putih. Ketika orang itu melangkah surut, maka Raden Rangga pun berkata, tinggalkan kami berdua. Tunggulah di luar bilik. Orang itu memang merasa heran. Namun kemudian keduanya pun meninggalkan bilik itu. Kau selaraklah pintunya, desis Raden Rangga. Gelaga putih memang ragu-ragu. Namun ia pun kemudian melangkah dan menyelarak pintu bilik itu dari dalam. Baru kemudian gelaga putih telah mendekati Raden Rangga dan duduk di sebelahnya. Kau sudah siap? Bertanya Raden Rangga. Aku sudah mempersiapkan diri Raden, berkata gelaga putih. Baiklah, tetapi kita tidak perlu tergesa-gesa. Untuk tataran yang terakhir, kau persiapkan lahir dan batinmu. Aku memang tidak akan memberikan apa-apa. Tetapi aku minta kau benar-benar bersiap. Gelaga putih memang menjadi semakin berdebar-debar. Ia pun kemudian bergeser mendekat. Katanya dengan nada berat, aku sudah siap Raden. Raden Rangga pun kemudian bergesis, tolong, aku akan duduk. Sebaiknya Raden tetap saja berbaring, berkata gelaga putih. Keadaan Raden agaknya terlalu letih. Tanpa mendengarkan kata-kata gelaga putih Raden Rangga berkata sekali lagi, Tolong, aku akan duduk. Gelaga putih yang mengenal sifat dan watak Raden Rangga tidak dapat berbuat apa-apa selain membantunya untuk duduk di pembaringan. Raden Rangga pun kemudian tersenyum. Ternyata ia masih dapat duduk bersila dengan mantap. Bahkan kemudian katanya, duduklah di hadapanku. Gelaga putih pun kemudian naik pula ke pembaringan dan duduk berhadapan dengan Raden Rangga. Letakkan telapak tanganmu yang terbuka menengadah pada lututmu. Kedua-duanya, mina Raden Rangga selanjutnya. Gelaga putih melakukannya tanpa berkata sepatah pun. Diletakkannya kedua telapak tangannya terlentang di atas lututnya. Perlahan-lahan Raden Rangga pun menggerakkan tangannya. Diletakkan kedua telapak tangannya yang menelungkup ke atas telapak tangan gelaga putih. Gelaga putih, berkata Raden Rangga, pada saat yang gawat kau pernah membantuku. Membantu menusukkan getaran dari dalam tubuhmu untuk membantu memperlancar pernafasanku dan membantu memulihkan kemampuanku untuk mengatur peredaran di dalam tubuhku. Sekarang, akulah yang akan mengalirkan getaran dari dalam diriku. Kau tidak usah menjadi cemas, bahwa yang aku lakukan dapat menggantung ilmu yang ada di dalam dirimu. Iya Raden, jawab gelaga putih singkat. Namun tiba-tiba saja Raden Rangga itu tertawa. Katanya, dalam sentuhan ini aku merasakan bahwa jantungmu menjadi berdebar-debar. Gelaga putih memang tidak dapat mengelak. Jawabnya, aku memang berdebar-debar Raden. Baiklah, berkata Raden Rangga, tenangkan hatimu. Pusatkan segala nalar budimu. Gelaga putih memang melakukan semua perintah Raden Rangga. Ia pun telah siap melakukannya. Sejenak kemudian, maka memang mulai terasa sesuatu bergetar di telapak tangannya. Semakin lama semakin deras, getaran-getaran itu rasa-rasanya mulai menggigit telapak tangannya itu. Bahkan gelaga putih kemudian merasakan seolah-olah ujung-ujung jarum telah menusuk setiap lubang kulit di telapak tangannya. Gelaga putih memang memusatkan segenap nalar budinya. Seperti dipesankan oleh orang-orang tua termasuk gurunya, gelaga putih hanya menerima saja tanpa tanggapan apapun juga. Karena itu, maka gelaga putih tidak berusaha untuk berbuat sesuatu ketika terasa getaran yang menusuk lewat telapak tangannya itu mulai merambat, seakan-akan menelusuri alur darahnya. Lambat sekali, gelaga putih yang telah mempersiapkan dirinya baik-baik itu merasa arus itu seakan-akan membawa udara yang hangat. Merambatnya sepenuh jumlah mat darahnya. Dengan demikian maka rasa-rasanya sebulat tangannya itu telah dijalari getaran yang bukan saja terasa hangat, tetapi juga pedih. Dalam pada itu, Raden Rangga yang memejamkan matanya itu pun merasakan seakan-akan getaran yang mengalir dari dirinya itu tertahan-tahan. Tubuhnya yang lemah tidak memungkinkannya untuk berbuat lebih baik daripada yang dilakukannya itu. Ketika arus itu kemudian bagaikan terhenti, maka bibir Raden Rangga itu pun mulai bergerak. Suaranya yang parau dan dalam, bergetar lambat, gelaga putih. Bantu aku, kau harus menghisap getaran itu ke dalam tubuhmu. Jika kau tidak membantuku, maka kerja ini akan gagal, sehingga sia-sialah kerjaku di saat yang terakhir ini. Gelaga putih yang juga memejamkan matanya, mendengar suara Raden Rangga itu. Semula ia tetap pada sikapnya. Ia tidak lebih dari menyediakan wadah yang kosong dengan menyisikan sejenak isi sudah ada di dalam dirinya. Namun sekali lagi ia mendengar suara Raden Rangga, Tariklah, bantu aku, ternyata aku tidak lagi memiliki kemampuan cukup untuk mendorongnya. Atau aku akan gagal sama sekali. Aku akan pergi dengan perasaan kecewa yang mencengkam. Gelaga putih yang mendengar suara itu, ternyata tidak mampu untuk menolaknya. Ia tidak dapat berdiam diri dan membiarkan semuanya terjadi tanpa melibatkan gerak di dalam dirinya. Karena itu, maka gelaga putih yang menyadari keadaan Raden Rangga itu, tidak dapat menentang kehendaknya. Ia pun telah melibatkan diri dalam usaha menuangkan getar ilmu dari dalam diri Raden Rangga ke dalam dirinya. Dengan demikian maka arus getaran yang mengalir di dalam dirinya itu serasa menjadi lebih cepat. Arus getaran itu mengalir melalui tangannya, lengannya menyusup ke pundak dan ketiaknya. Kemudian seakan-akan telah mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuh gelaga putih terasa menjadi panas. Darahnya bagaikan mendidih di dalam dirinya. Bahkan denyut jantungnya menjadi semakin cepat. Raden Rangga masih meletakkan tangannya pada telapak tangan gelaga putih. Ketika terasa oleh anak muda itu bahwa gejolak di dalam tubuh gelaga putih nampaknya terlalu cepat sampai ketakaran daya tahannya, maka perlahan-lahan Raden Rangga telah menghisap kembali getaran itu perlahan-lahan pula. Rasa-rasanya sedikit demi sedikit gelaga putih merasa bebannya menjadi semakin ringan. Tubuhnya tidak lagi bagaikan dipanasi oleh darahnya yang mendidih serta jantungnya yang membara. Namun ternyata Raden Rangga tidak berhenti dengan usahanya untuk menuangkan ilmunya. Ketika keadaan gelaga putih telah menjadi semakin baik, maka ia kembali menuangkan getaran di dalam diri gelaga putih itu. Perlahan-lahan sekali, gelaga putih tidak lagi berbuat sesuatu. Ia tidak lagi melibatkan diri. Ia tidak berusaha untuk menghisap getaran itu ke dalam dirinya, tetapi juga tidak menolaknya. Dengan demikian betapapun beratnya, Raden Rangga berusaha untuk mengatur agar getaran yang tertuang itu tidak merusakkan bagian dalam tubuh gelaga putih karena pemuatan yang serta-merta, tetapi juga sejauh mungkin dapat mengalir ke dalam dirinya. Ternyata bahwa kerja itu merupakan kerja yang sangat berat bagi Raden Rangga. Karena tubuhnya yang memang sudah letih serta ketegangan yang memuncak, maka rasa-rasanya pandangan matanya menjadi semakin kabur. Tetapi Raden Rangga telah memaksa diri untuk bertahan. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia bertanggung jawab atas keadaan gelaga putih, sehingga karena itu, maka bagaimanapun juga, ia harus menyelesaikan kerja itu lebih dahulu. Merlukan waktu yang cukup lama, ketika kemudian terdengar ayam jantan berkokok, Raden Rangga merasa bahwa kerjanya telah selesai. Gelaga putih pun kemudian tertunduk dalam keletihan yang sangat panas di dalam tubuhnya yang berubah-ubah, getaran yang kadang-kadang menghentak dadanya namun kemudian susut perlahan-lahan meskipun sejenak kemudian bagaikan dihentakkan kembali. Dalam kekuatan daya tahan yang sampai kebatas, Raden Rangga berdesis, gelaga putih. Kerja kita sudah selesai. Kau harus menyadari, apa yang telah terjadi atas dirimu betapapun kau terasa letih. Gelaga putih mendengar suara itu. Tetapi rasa-rasanya tubuhnya memang sudah menjadi sangat lemah. Karena itu, maka ia tidak berbuat sesuatu. Kepalanya pun masih saja menunduk. Bahkan rasa-rasanya ia terlalu berat menyanggat tubuhnya yang duduk bersila itu. Raden Rangga perlahan-lahan mengangkat tangannya, kemudian menyilangkan di dadanya. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Keduanya berusaha untuk mengatasi keletihan yang terjadi di dalam diri masing-masing. Keduanya mendengar kemudian pintu diketuk perlahan-lahan. Ternyata kedua orang yang bertugas untuk menunggu Raden Rangga menjadi cemas, bahwa sesuatu sudah terjadi. Mereka tidak lagi mendengar suara apa-apa. Sementara itu malam sudah beredar sangat jauh. Gelaga putih dan Raden Rangga bersama-sama telah mengangkat wajah mereka. Namun agaknya keadaan gelaga putih lah yang ternyata masih lebih baik karena ia memang tidak sedang terluka di bagian dalam. Meskipun selama ia menerima getaran yang mengalir dari tubuh Raden Rangga membuat tubuhnya bagaikan dipanggang api. Tetapi kemudian ia berhasil mengatasi perasaan itu setelah berdiam diri beberapa saat sambil mengatur pernafasan. Karena itu, maka gelaga putih pun mulai bergerak. Perlahan-lahan ia turun dari pembaringan. Meskipun tubuhnya masih kemetar, namun perlahan-lahan ia mulai melangkah. Tetapi langkahnya mulai terhenti ketika tiba-tiba saja melihat Raden Rangga menjadi goyah. Raden, desisnya, Raden Rangga tidak menjawab. Tetapi dalam keadaan yang lemah gelaga putih sempat menahannya ketika Raden Rangga hampir tertelentang. Meskipun gelaga putih juga dalam keadaan letih, tetapi ia dapat membantu Raden Rangga itu dan membaringkannya perlahan-lahan. Tetapi Raden Rangga masih tetap membuka matanya. Sambil tersenyum ia berkata, Buka pintu itu gelagah putih. Gelagah putih mengangguk. Kemudian terlatih-tatih gelagah putih pergi ke pintu untuk membuka selaraknya. Rasa-rasanya selarak pintu itu terasa demikian beratnya. Namun gelagah putih kemudian berhasil membuka pintu itu tanpa memberikan kesan yang dapat menarik perhatian kedua orang yang berdiri di luar. Ketika pintu terbuka, maka kedua orang itu pun dengan wajah yang cemas melangkah maju. Seorang di antaranya bertanya, Bagaimana dengan Raden Rangga? Lihatlah, jawab gelagah putih. Kedua orang itu pun kemudian mendekati Raden Rangga yang terbaring. Namun mereka masih juga melihat Raden Rangga itu tersenyum. Dengan jelas Raden Rangga berkata kepada mereka meskipun perlahan-lahan, Aku tidak apa-apa. Aku ingin tidur di sisa malam ini. Silahkan Raden, sahut salah seorang dari kedua orang itu. Ketika gelagah putih kemudian mendekati Raden Rangga, setelah menutup pintu, maka kedua orang itu pun menuju ke sudut ruangan. Mereka telah duduk kembali di tikar pandan sebagaimana saat gelagah putih masuk. Ketika gelagah putih mendekati Raden Rangga, ia masih melihatnya tersenyum. Gelagah putih masih ingin bertanya, apakah yang kemudian harus dilakukannya dan apakah akan terjadi perubahan di dalam dirinya. Namun gelagah putih menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Raden Rangga itu memejamkan matanya. Raden, desis gelagah putih. Namun Raden Rangga itu hanya berdiam diri saja. Bahkan ketika gelagah putih menyentuhnya, Raden Rangga itu tetap saja berdiam diri. Gelagah putih memang menjadi agak bingung. Namun ia pun kemudian berusaha untuk mengatasinya. Kepada kedua orang itu ia minta agar mereka memanggil Kiai Gringsing. Tetapi keduanya tidak boleh menjadi gelisah seperti dirinya. Karena itu, maka gelagah putih itu berbicara sendiri seolah-olah Raden Rangga yang memintanya, siapa Raden? Kiai Gringsing. Kedua orang itu memang mendengarnya. Mereka memang menyangka bahwa Raden Rangga minta agar Kiai Gringsing dipanggil ke ruang itu. Apalagi ketika gelagah putih berkata kepada mereka, Tolong, panggilkan Kiai Gringsing. Tanpa menemok Raden Rangga lebih dahulu, maka seorang di antara mereka telah bangkit dan pergi ke bilik Kiai Gringsing menyampaikan pesan gelagah putih kepada orang tua itu. Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari memang tidak tidur hampir semalam suntuk. Karena itu, maka dengan cepat mereka pun bersiap dan bergerak ke bilik Raden Rangga. Sesaat kemudian Kiai Gringsing sudah di sisi pembaringan Raden Rangga, Kijaya Raga dan Sabung Sari pun telah berada di dalam bilik itu pula. Dengan hati-hati Kiai Gringsing merabat tubuh Raden Rangga yang terbujur diam meskipun nampaknya nafasnya masih berjalan dengan teratur. Raden Rangga mengalami keletihan yang sangat, berkata Kiai Gringsing. Namun wajah Kijaya Raga yang memancarkan kecemasannya membuat Sabung Sari dan gelagah putih menjadi cemas pula. Sesuatu dapat terjadi pada Raden Rangga, sebagaimana diperkirakan sebelumnya. Apa yang dapat Kiai lakukan? Bertanya Kijaya Raga. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Segenap pengetahuan dan kemampuannya tentang pengobatan telah dipergunakannya. Tetapi sekali lagi berkata di dalam hatinya, inilah salah satu wujud keterbatasan seseorang. Kijaya Raga tanggap akan sikap Kiai Gringsing meskipun orang tua itu tidak menjawab. Meskipun demikian Kiai Gringsing berusaha untuk meraba bagian-bagian tubuh yang penting dari Raden Rangga. Noda-noda yang biru di bawah kulitnya rasa-rasanya telah menjalar semakin merata. Dua orang yang duduk di atas tikar pandan di sudut ruangan nampaknya dapat melihat kegelisahan yang timbul. Dengan nada berat seorang di antara mereka bertanya, bagaimana dengan Raden Rangga Kiai? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian orang itu menjenguk keadaan Raden Rangga, maka Kiai Gringsing pun bergesis, keadaannya memang kurang menguntungkan. Kedua orang itu hampir berbareng berpaling kepada gelagah putih. Seorang di antara mereka bertanya, apa yang kau lakukan semalam bersama Raden Rangga di sini? Dan kau selarak pintu itu. Raden Rangga yang memerintahkannya, jawab gelagah putih, sementara itu kami tidak melakukan apa-apa. Sedikit berbicara tentang pengalaman dan ilmu. Tetapi kau membuat Raden Rangga menjadi sangat letih, berkata orang itu, seharusnya kau biarkan Raden Rangga beristirahat. Ternyata sampai menjelang fajar, Raden Rangga masih belum sempat tidur. Aku sudah minta Raden Rangga beristirahat, jawab gelagah putih pula, tetapi Raden Rangga sendiri yang keberatan. Ia masih saja bercerita tentang masa sulit di lingkungan Goa yang garang itu. Jika terjadi sesuatu, kau lah yang bertanggung jawab, geram orang itu. Gelagah putih masih akan menjawab. Namun Kiai Gringsing lah yang mendahului, istirahat atau tidak istirahat, bisa ular itu ternyata akan menjelar terus. Hanya kekuatan tubuh Raden Rangga yang melampaui kekuatan orang kebanyakan serta penawar bisa yang ada di dalam tubuh dirinya lah yang menghambatnya. Namun bisa itu juga bukan bisa sebagaimana pernah kita kenal. Penawar racun dan bisa di dalam dirinya akan dapat melawan bisa yang paling kuat sekalipun. Namun agaknya bisa ular naga itu agak berbeda juga dari racun dan bisa yang paling tajam itu. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka mengenal Kiai Gringsing sebagai orang yang mendapat tugas untuk merawat Raden Rangga. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah terdiam. Namun sebenarnya lah bahwa Kiai Gringsing pun menjadi sangat cemas melihat keadaan Raden Rangga. Tetapi ia tidak segera menyampaikannya kepada panembahan Senapati. Nampaknya Raden Rangga masih cukup kuat untuk bertahan, pernafasannya masih tetap teratur. Dalam tidur, tidak nampak kegelisahan atau apalagi perasaan sakit dan nyeri. Wajahnya nampak bening meskipun terlalu pucat. Kita tumbuh sejenak, berkata Kiai Gringsing. Aku menjadi tidak mengerti apa yang sedang aku hadapi. Pengetahuan dan pengalamanku rasa-rasanya tidak lebih dari mereka yang sedang belajar mengenai nama jenis-jenis akar dan pepohonan yang dapat dijadikan sejenis obat. Betapa sempitnya ilmu dan kemampuan seseorang dibandingkan dengan persoalan yang tumbuh dan berkembang. Yang lain hanya dapat mengangguk-angguk saja. Meskipun Kijaya Raga serba sedikit juga mengerti tentang pengobatan, tetapi dibanding dengan Kiai Gringsing, maka ia bukan tatarannya. Pengetahuannya jauh tertinggal dari Kiai Gringsing yang memang menekuni ilmu pengobatan. Sementara itu keadaan Raden Rangga seakan-akan tidak berubah. Ia masih tetap tidur nyenyak. Nafasnya masih tetap berjalan teratur. Bahkan menurut Kiai Gringsing dan orang-orang yang mengamatinya, agaknya terlalu nyenyak. Kiai Gringsing dan orang-orang yang ada di dalam bilik itu pun kemudian telah duduk di atas tikar di sudut ruangan. Dengan nada dalam Kiai Gringsing berdesis, jika sampai matahari naik tidak ada perubahan, maka kita harus berbuat sesuatu. Tidak seorang pun yang menyahut. Semuanya telah menyerahkan keadaan Raden Rangga itu kepada Kiai Gringsing. Ketika di luar nampak matahari mulai menyentuh dedaunan, maka Kiai Gringsing pun telah mendekati Raden Rangga yang masih saja berdiam diri terbujur di pembaringannya. Nafasnya masih juga teratur mengalir di lubang hidungnya. Sejenak Kiai Gringsing termangu-mangu. Ketika ia merabat tubuh itu, terasa tubuh Raden Rangga masih tetap hangat. Kiai Gringsing memang tidak mengatakan sesuatu. Namun sikapnya memang membuat orang-orang lain menjadi gelisah. Mereka pun telah mendekat pula untuk melihat keadaannya. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Raden Rangga membuka matanya. Benar-benar seperti orang baru bangun tidurnya, bahkan kemudian dipandanginya orang-orang yang ada di sekitarnya itu seorang demi seorang. Dengan tersenyum ia kemudian menyapa, Kiai. Iya Raden, desis Kiai Gringsing. Raden Rangga menggeliat perlahan-lahan sekali. Agaknya tubuhnya terasa nyeri meskipun ia tidak memberikan kesan seperti itu. Pagi yang cerah, berkata Raden Rangga. Iya Raden, sahut Kiai Gringsing. Kiai, berkata Raden Rangga, apakah orang yang menunggui aku masih di sini? Iya Raden, jawab keduanya hampir berbarengan. Bagus, ambilkan buat aku, minuman hangat dan makan pagi. Aku sangat lapar, berkata Raden Rangga. Kedua orang itu saling berpandangan. Raden Rangga hampir tidak mau makan sama sekali sejak ia datang. Namun kini justru minta makan dan minuman hangat. Baik Raden, desis yang seorang, minuman apa yang Raden kehendaki? Wedang jahe panas, wedang sere atau wedang serbat. Kemudian makanan apa yang Raden inginkan? Raden Rangga tersenyum. Jawabnya, buat untuk kusambal terasi. Kedua orang itu termangu-mangu. Permintaan Raden Rangga itu terasa aneh. Di saat-saat Raden Rangga dalam keadaan sehat, ia memang seorang penggemar makan pedas. Tetapi pada saat-saat ia tidak mau makan, ia pun telah memesan sambal terasi. Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak dapat menolak. Keinginan itu mudah-mudahan akan dapat membuatnya mau makan serba sedikit. Karena itu, maka seorang di antara mereka pun segera pergi ke dapur untuk menyampaikan pesan Raden Rangga itu. Ternyata Raden Rangga kemudian justru nampak gembira. Kepada gelaga putih ia minta dibantu untuk duduk. Berbaring sajalah Raden, minta Kiai Gringsing. Rasa-rasanya tubuhku menjadi segar Kiai. Jawab Raden Rangga, aku ingin duduk barang sejenak. Kiai Gringsing tidak dapat mencegahnya. Dibantu oleh gelaga putih, maka Raden Rangga pun telah duduk di pembaringannya. Gelaga putih yang sebenarnya masih mempunyai beberapa pertanyaan kepada Raden Rangga harus menahan diri. Di antara senyumnya tiba-tiba saja Raden Rangga telah bercerita tentang ular naga di dalam goa itu. Ular itu memang luar biasa, berkata Raden Rangga. Dari mulutnya seakan-akan telah menyembur api berbisa yang dahsyat sekali. Sulit bagiku untuk dapat mendekatinya. Namun akhirnya aku harus mengambil langkah. Karena aku tidak dapat mendekat dan membunuhnya dengan tongkat di tangan, maka aku terpaksa melontarkan tongkatku. Untunglah bahwa aku dapat membidik dengan tepat pada dahinya di antara kedua belah matanya. Ternyata ular naga itu menjadi kesakitan. Ia meronta-ronta luar biasa sehingga goa itu rasa-rasanya menjadi bergetar. Bahkan aku sudah mengira bahwa goa itu akan runtuh, dan aku akan berkubur bersama ular naga itu. Namun ternyata goa itu begitu kuat. Betapapun ular naga itu menggeliat, meronta dan membanting dirinya membentur dinding goa pada saat-saat menjelang ajalnya. Namun goa itu tidak runtuh. Sehingga akhirnya ular itu agaknya menyadari akan saat-saat terakhirnya. Ketika tubuhnya menjadi lemah, maka ular itu telah meninggalkan ruangan yang luas itu dan memasuki ruangan yang lebih kecil, menggulung diri sebagaimana kalian lihat. Raden Rangga berhenti sejenak, lalu, untunglah bahwa di saat-saat ular naga itu mengamuk, aku dapat menyelipkan diriku pada relung sempit. Dari relung itu aku masih sempat menyerang ular itu dengan ilmuku yang mampu aku lontarkan dari jarak tertentu. Namun ular naga itu sekali-sekali sempat juga membalas membakar tubuhku dengan dengus api dari dalam mulutnya. Ketika Raden Rangga berhenti sejenak, gelagah putih pun berdesis, tetapi Raden Rangga tidak terbakar. Raden Rangga memandang gelagah putih sejenak, namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, kulitku memang tidak terbakar, tetapi ternyata bisa itu luar biasa. Gelagah putih tidak bertanya lagi. Namun dengan wajah yang cerah Raden Rangga masih juga berceritera, bagaimana ular itu kemudian melengking keras sekali, karena ruang goa yang ikut bergaung karenanya. Kemudian perlahan-lahan suara itu semakin menghilang. Di saat-saat ular itu marah, maka ia telah membantu mempercepat kematiannya sendiri dengan membentur-benturkan tubuh dan kepalanya pada dinding goa, berkata Raden Rangga kemudian. Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari pun mengangguk-angguk. Mereka memang melihat bekas-bekas itu pada dinding goa. Namun agaknya bahwa dinding goa yang meskipun cukup luas tetapi juga terbatas itu, tidak memberikan kesempatan kepada ular naga itu untuk dengan leluasa menyerang Raden Rangga, mungkin dengan ekornya atau dengan mulutnya. Tiba-tiba saja Raden Rangga berhenti berceritera. Sejenak ia memejamkan matanya sambil meraba keningnya. Raden, desis Kiai Gringsing. Tetapi Raden Rangga sudah tersenyum lagi sambil berkata, kepalaku kadang-kadang memang terasa pening. Karena itu, sebaiknya Raden berbaring saja, minta Kiai Gringsing. Aku sudah terlalu lama berbaring. Rasa-rasanya punggungku menjadi panas, jawab Raden Rangga. Kiai Gringsing memang tidak dapat memaksanya. Sementara itu gelaga putih masih saja merasa ragu untuk bertanya tentang arus getaran di dalam dirinya yang telah diberikan oleh Raden Rangga itu. Apakah yang kemudian harus dilakukan atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu dipesankan kepadanya serta petunjuk-petunjuk tentang getaran yang telah menyusup ke dalam dirinya, yang tentu akan berpengaruh pula. Namun agaknya perhatian Raden Rangga sama sekali tidak tertuju kepadanya. Ketika kemudian dua orang perempuan memasuki ruangan sambil membawa minuman hangat, maka Raden Rangga pun berdesis, nah bawa pula minuman seperti ini untuk semua orang yang ada di sini. Jika kau nanti membawa nasi dan sambal terasi, jangan sekedar hanya untuk aku saja. Kami di sini akan mengadakan bujana. Orang-orang yang ada di dalam bilik itu saling berpandangan. Sementara itu Kiai Gringsing pun berkata, Raden, silakan Raden minum dan makan. Kami masih belum mandi. Untuk apa harus mandi lebih dahulu? Di medan perang kadang-kadang kita juga tidak sempat mandi. Nah, jangan menolak, kita akan makan bersama-sama, berkata Raden Rangga. Memang tidak mungkin untuk menolak ajakan itu. Namun dengan demikian, jantung Kiai Gringsing justru terasa berdenyut lebih cepat melihat sikap Raden Rangga itu. Tetapi Kiai Gringsing tidak mengatakan sesuatu. Ketika kemudian dihidangkan makan yang juga masih hangat dengan sambal terasi dan daging ayam yang dimasak lembaran, maka mereka yang ada di dalam bilik itu telah diminta untuk ikut makan bersama serta menghirup minuman panas. Duduk saja di sini, minta Raden Rangga ketika beberapa orang yang ada di dalam bilik itu bergeser ketikar yang dibentangkan di sudut bilik itu. Memang agak berdesakan, tetapi Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelaga Putih telah duduk di pembaringan pula, sementara dua orang yang menjaga Raden Rangga telah menarik tikar pandan mereka, dan duduk di sebelah pembaringan itu. Kenapa kalian duduk di situ? bertanya Raden Rangga. Di pembaringan itu tidak cukup Raden, jawab salah seorang di antara mereka. Raden Rangga tersenyum. Ia pun mengerti bahwa mereka memang tidak akan dapat ikut duduk di pembaringan. Tetapi ketika Sabung Sari akan bergeser untuk ikut duduk di bawah, Raden Rangga berkata, Kau duduk saja di situ. Memang terasa lebih enak jika kita makan sambil berdesakan. Sabung Sari hanya dapat menarik nafas saja. Kiai Gringsing yang memperhatikan Raden Rangga makan, memang menjadi heran. Meskipun tidak terlalu banyak, tetapi nampaknya nasi yang dimakan itu terasa enak sekali. Raden Rangga memang agak kepedasan. Namun sambil menghirup minuman hangat, ia telah mengusap keringat di keningnya. Tubuhku terasa hangat sekarang, berkata Raden Rangga sambil mendorong mangkuknya. Lalu katanya kepada orang-orang yang ikut makan bersamanya, silahkan. Jangan hanya sekedar menuruti permintaanku. Makanlah dengan sungguh-sungguh. Tetapi sudah barang tentu bahwa orang-orang yang ikut makan bersama Raden Rangga tidak dapat melakukannya sebagaimana dikatakan oleh Raden Rangga. Mereka memang makan sekedar memenuhi permintaannya. Karena itu, Raden Rangga selesai makan, yang lain pun segera telah selesai pula. Sejenak kemudian, maka mangkuk-mangkuk pun segera dibenahi. Dua orang perempuan yang melayani makan dan minum bagi Raden Rangga telah dipanggil untuk menyingkirkannya. Tubuhku terasa menjadi segar, berkata Raden Rangga. Syukurlah, sahut Kiai Gringsing, mudah-mudahan akan menjadi semakin baik untuk seterusnya. Raden Rangga tertawa. Katanya, mudah-mudahan Kiai, meskipun hanya sekedar harapan. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun penglihatannya sebagai seorang yang memiliki perbendaharaan yang luas telah membuatnya menjadi cemas. Apalagi ketika Kiai Gringsing melihat noda-noda hitam yang berada di bawah kulit Raden Rangga. Kecemasannya semakin membuat jantungnya berdebaran. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Raden, setelah Raden makan dan minum, aku persilahkan Raden kembali beristirahat. Raden Rangga tersenyum pula. Katanya, biarlah aku duduk lagi sebentar Kiai. Kiai Gringsing termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, Raden, biarlah aku minta diri sebentar untuk pergi ke Pakiwan. Raden Rangga memandang wajah Kiai Gringsing sejenak. Memang agak tiba-tiba menurut pendengaran Raden Rangga, bahwa Kiai Gringsing akan pergi ke Pakiwan. Namun kemudian, Raden Rangga pun mengangguk-angguk. Katanya, silahkan Kiai. Kiai Gringsing pun kemudian berpaling kepada Kijayaraga sambil berkata, aku persilahkan Kijayaraga menunggui Raden Rangga sebentar. Kijayaraga mengangguk. Ternyata ia pun mempunyai perhitungan yang sama dengan Kiai Gringsing. Tetapi ia pun tidak mengatakan kepada siapapun juga, apalagi kepada Raden Rangga sendiri. Demikianlah, maka Kiai Gringsing pun telah meninggalkan bilik itu. Tetapi ia sama sekali tidak pergi ke Pakiwan. Tetapi Kiai Gringsing telah berusaha untuk menghadap panembahan Senapati. Untunglah bahwa panembahan Senapati yang sedang tidak terlalu sibuk, dapat menerimanya. Dengan singkat Kiai Gringsing memberitahukan apa yang sedang dialami oleh Raden Rangga. Juga tentang noda-noda di bawah kulitnya. Panembahan Senapati pun menjadi berdebar-debar. Dengan nada rendah ia pun berdesis. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Hamba ingin mempersilahkan panembahan untuk melihat keadaannya berkata Kiai Gringsing. Keterbatasan pengetahuan hamba telah membuat hamba tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang hamba hadapi pada Raden Rangga itu. Baiklah, berkata panembahan Senapati. Aku akan segera datang. Aku akan berbenah diri lebih dahulu. Kiai Gringsing pun kemudian mendahului kembali ke bilik Raden Rangga. Namun ia pun telah singgah sejenak di Pakiwan untuk membasahi wajahnya. Ketika Kiai Gringsing berada di bilik itu kembali, dilihatnya Raden Rangga sudah berbaring. Namun wajahnya yang pucat itu masih nampak cerah. Bahkan ia pun kemudian telah kembali melakukan tembang. Kali ini Raden Rangga telah melakukan tembang dandang gula. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu gelagah putih pun menjadi gelisah. Ia memang memerlukan waktu untuk berbicara dengan Raden Rangga. Tetapi ia tidak mau memutuskan tembang Raden Rangga itu. Raden Rangga memang tidak menghiraukan orang-orang yang berada di dalam bilik itu. Bahkan seakan-akan ia tidak lagi merasakan kehadiran mereka. Ia justru asik dan tenggelam ke dalam lagu tembangnya. Gelagah putih yang gelisah pun kemudian berdesis di telinga Kiai Gringsing. Kiai. Bukankah sebaiknya aku bertanya kepada Raden Rangga, mungkin ada sesuatu yang perlu dipesankan kepadaku, setelah Raden Rangga mengalirkan getaran dari dalam dirinya. Aku sama sekali tidak mengerti, pengaruh apa yang bakal terjadi atas diriku atau barangkali ada pantangan atau keharusan untuk aku lakukan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, iya, kau memang memerlukannya. Tetapi apakah aku harus memotong tembangnya? Agaknya ia terlalu asik dan bahkan lebur di dalam kidungnya, berkata gelagah putih pula. Kiai Gringsing tidak menjawab, namun terdengar suara tembang itu mulai susut. Lagunya masih utuh tetapi semakin lama menjadi semakin perlahan. Kiai Gringsing dengan jantung yang berdebaran telah mendekati Raden Rangga yang pucat. Bibir anak muda itu masih terus bergerak sehingga akhirnya bait yang terakhir pun telah dilagukannya pula. Ketika Raden Rangga kemudian berhenti melakukan tembang dandang gula, maka Kiai Gringsing pun menyebut namanya Raden Rangga. Raden Rangga memandanginya, ia masih tersenyum. Dan tiba-tiba saja ia berdesis, di mana gelagah putih. Kiai Gringsing pun telah memberi isyarat kepada gelagah putih untuk mendekat. Namun ketika gelagah putih berdiri di sisi pembaringan Raden Rangga, serta melihat anak muda itu akan mengatakan sesuatu kepadanya, panembahan Senapati telah memasuki bilik itu. Semua orang pun bergeser, panembahan Senapati yang cemas telah mendekati puterannya yang dianggapnya terlalu nakal itu. Namun dalam keadaan yang gawat, panembahan Senapati bersikap sebagaimana seorang ayah kepada anaknya. Ayah anda, desis Raden Rangga. Bagaimana keadaanmu Rangga? Bertanya panembahan Senapati dengan suara lembut. Raden Rangga tersenyum. Katanya, hamba mohon ampun ayah anda. Aku sudah mengampunimu seperti yang pernah aku katakan, sahut panembahan Senapati. Raden Rangga pun tersenyum. Kemudian ia pun berdesis, Kiai Gringsing. Panembahan Senapati telah memanggil Kiai Gringsing untuk mendekat. Dengan suara yang lemah Raden Rangga berkata, Aku tidak sempat memberikan pesan-pesan kepada gelagah putih, Kiai. Tolong Kiai dan Kijaya Raga tentu dapat mengurai apakah yang telah menyusup ke dalam dirinya. Raden, sahut Kiai Gringsing. Raden masih mempunyai banyak waktu. Raden Rangga tersenyum. Sambil menggeleng, ia berkata, Tugas yang dibebankan kepadaku oleh ayah anda telah aku selesaikan. Belum Rangga, berkata panembahan Senapati, Masih banyak tugas yang dibebankan kepadamu, Justru karena kau telah menyelesaikan tugasmu ini dengan baik. Dengan pertimbangan itu maka kau adalah salah seorang di antara mereka yang mampu melakukan perintahku dengan sebaik-baiknya. Raden Rangga tersenyum. Namun sorot matanya menjadi semakin redup. Katanya, Ayah anda, hari-hari yang terakhir telah hamba lampaui. Mimpi itu datang lagi. Sekarang, Rangga, Desis panembahan Senapati. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Suaranya melemah. Katanya, Ayah anda, Hamba harus mohon diri. Rangga, Ulang panembahan Senapati. Selamat tinggal semuanya, berkata Raden Rangga. Lalu Desisnya, Kiai Gringsing. Kiai tidak akan menemukan penyebab yang paling tajam yang telah memisahkan aku dengan dunia yang memuat unsur kewadagan ini. Pisa ular itu memang sangat tajam. Tetapi setelah gelaga putih mengembangkan dirinya, maka ia akan dapat mengambil pelajaran dari tata hidup dan ilmu yang selama ini diamatinya ada padaku. Orang-orang yang ada di dalam bilik itu pun telah merapat, sehingga mereka melupakan unggah-unggu bahwa di dekat mereka berdiri panembahan Senapati. Ayah anda, Desis Raden Rangga, hamba sudah memperhitungkan bahwa hari-hari seperti ini akan datang. Bukan mendahului kehendak yang maha agung. Tetapi hanya sekedar menduga-duga arti isyarat yang hamba terima di dalam mimpi. Raden Rangga berhenti sejenak. Lalu, Ayah anda, hamba akan menghadap yang maha agung. Semoga diampuni pula segala kesalahan yang pernah hamba lakukan. Rangga, kau masih akan mendapat kesempatan, Desis Panembahan Senapati. Raden Rangga tersenyum. Suaranya merendah, hamba sudah berjalan sampai ke batas ayah anda. Panembahan Senapati memandang Raden Rangga dengan tatapan mata yang redup. Kemudian terdengar suaranya merendah, Aku juga minta maaf Rangga. Mungkin aku bukan seorang ayah yang paling baik bagi anak-anaknya. Tidak, ayah tidak bersalah. Ayah adalah seorang pemimpin tertinggi pemerintahan Mataram, sehingga memiliki keharusan untuk bertindak sebaik-baiknya sebagai seorang pemimpin, Desis Raden Rangga. Namun kemudian suaranya menurun, Selamat tinggal semuanya. Gelagah putih benar-benar tersentuh oleh kata-kata itu. Karena itu ia telah mendesak maju tanpa menghiraukan lagi, bahwa yang berdiri di sisi pembaringan Raden Rangga itu adalah panembahan Senapati. Raden, Desis Gelagah putih sambil memegang tangan Raden Rangga, Jangan pergi. Raden Rangga sempat memandanginya sambil tersenyum. Tapi ia tidak mengatakan sesuatu. Kiai Kringsing lah yang kemudian menggamit Gelagah putih. Orang tua itu mengerti, bagi Gelagah putih, Raden Rangga adalah seorang sahabat yang baik, yang telah banyak memberi kepadanya. Bahkan juga ilmu. Sejenak kemudian suasana bilik itu menjadi hening. Raden Rangga benar-benar telah pergi. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Disentuhnya dahi Raden Rangga dengan ujung-ujung jarinya. Dengan suara dalam ia berkata, Ia telah menunaikan kewajibannya. Ia telah menjalani hukuman yang aku berikan kepadanya. Karena itu, maka hutangnya telah dibayar dengan lunas. Kiai Kringsing dan Kijaya Raga memandangi wajah Raden Rangga yang pucat. Di dalam hati keduanya berkata, hutangnya memang sudah dibayarnya. Gelagah putih dan sabung sari hanya dapat menundukkan kepalanya. Namun bagi Gelagah putih, kepergian Raden Rangga merupakan satu hentakan perasaan yang menyakitkan. Ia tidak lagi mengingat kepentingannya sendiri, bahwa Raden Rangga belum meninggalkan pesan apapun. Tetapi baginya, ia merasa terlalu pahit untuk ditinggalkan seorang sahabat yang telah sekian lama melakukan banyak kerja bersama-sama. Bahkan kadang-kadang Gelagah putih merasa bahwa Raden Rangga itu bagaikan saudara kandungnya sendiri. Meskipun umurnya masih lebih muda daripadanya, tetapi kadang-kadang Raden Rangga itu terasa sebagai seorang saudara tua, meskipun kadang-kadang juga terasa sebagai seorang adik yang nakal. Demikianlah, hari itu, Mataram disibukkan dengan upacara yang diperuntukkan bagi penghormatan terakhir atas Raden Rangga. Seorang yang mempunyai watak yang sulit diraba. Seorang yang dicela namun juga banyak dipuji. Yang diharap keberadaannya tetapi juga dijauhi. Namun Mataram ternyata telah berkabung. Kimandaraka merasa sangat menyesal bahwa ia terlambat datang sehingga tidak berada di sisi anak muda itu pada saat-saat terakhir. Panembahan Senapati dengan menyesal berkata, Aku minta maaf Paman. Aku sendiri agak kebingungan waktu itu, sehingga aku tidak sempat memberitahukan kepada Paman. Sudahlah Ngar, berkata Kimandaraka, mungkin memang cucun darah dan Rangga tidak ingin aku tunggui di saat terakhirnya, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi nampaknya Raden Rangga telah menjalani saat-saat terakhirnya dengan baik. Jalan yang dilewatinya ternyata cukup lapang. Panembahan Senapati mengangguk kecil. Katanya, mudah-mudahan yang Maha Agung telah mengampuni segala dosa-dosanya. Kimandaraka tidak menjawab, tetapi ia pun mengangguk-angguk pula. Sementara itu, gelagah putih benar-benar merasa kehilangan. Ia menjadi murung dan wajahnya selalu muram. Sabung Sari berusaha untuk mengurangi duka yang mencekam. Tetapi agaknya gelagah putih benar-benar diliputi oleh perasaan sedih. Ternyata upacara berjalan sebagaimana seharusnya. Putera Panembahan Senapati itu telah dipanggil kembali. Orang-orang yang sempat menyaksikan melihat bahwa di bibir anak muda yang telah tersungging senyum. Nampaknya sebagaimana orang yang sedang tidur dengan mimpi yang indah. Akhirnya semuanya itu pun berlalu. Kepergian Raden Rangga agaknya memang berbekas pula di istana Panembahan Senapati. Meskipun Raden Rangga jarang berada di istana, tidak sebagaimana adik-adiknya, namun rasa-rasanya memang ada yang berkurang. Pada saat Panembahan Senapati di hari-hari berikutnya berada di antara putera-puteranya, maka terasa bahwa belum ada di antara putera-puteranya itu yang memiliki kelebihan sebagaimana Raden Rangga. Namun sebagai seorang pemimpin yang besar dan seorang ayah yang bijaksana, maka Panembahan Senapati yakin, bahwa pada suatu saat, putera-puteranya akan menjadi prajurit-prajurit yang baik meskipun dengan cara yang berbeda dengan cara yang pernah dijalani oleh Raden Rangga. Tanda-tanda untuk itu memang sudah dilihatnya. Dalam pada itu, Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelaga Putih untuk beberapa hari masih tetap berada di Mataram. Meskipun mereka tidak merasa perlu untuk menunggu pemeriksaan atas beberapa orang tawanan yang mereka bawa di bawah pimpinan Kilura Singalui, namun rasa-rasanya mereka belum dapat dengan serta-merta meninggalkan Panembahan Senapati dan Mataram yang sedang berkabung. Namun dalam satu-dua hari, Panembahan Senapati masih belum berbicara tentang padepokan nagaraga, maupun orang-orang yang telah menyerang iring-iringan prajurit Mataram yang membawa Raden Rangga kembali ke Mataram. Tetapi tentu tidak untuk seterusnya. Pada suatu saat, Panembahan Senapati tentu akan kembali kepada tugas-tugasnya. Apalagi perkembangan sikap beberapa pihak tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan-perubahan akan dapat terjadi dengan cepat. Ketika kemudian Panembahan Senapati itu sudah mulai memasuki kesibukannya kembali sepenuhnya, maka Kiai Gringsing pun merasa sudah cukup lama menunggu di Mataram. Karena itu, maka atas persetujuan Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelaga Putih, maka mereka pun akan mohon diri. Apakah kalian tidak menunggu Adimas Singasari kembali dari nagaraga? bertanya Panembahan Senapati ketika mereka berempat menghadap. Terima kasih Panembahan, jawab Kiai Gringsing. Jika pada saatnya Panembahan memerlukan kami, maka kami bersedia untuk dipanggil setiap saat. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Ia pun menyadari, bahwa orang-orang itu mempunyai kepentingan yang lain di tempat tinggal masing-masing. Karena itu, maka Panembahan Senapati pun kemudian berkata, Baiklah, jika kalian akan kembali ke tempat tinggal kalian, aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Kalian telah bukan saja berhasil ikut serta menundukkan orang-orang pada epokan nagaraga. Namun kalian juga telah membawa rangga kembali. Itu adalah kewajiban kami, jawab Kiai Gringsing. Pada saat lain, aku tentu memerlukan kalian, berkata Panembahan Senapati. Kami tidak akan ingkar, jawab Kiai Gringsing. Namun sebagaimana Panembahan ketahui, hamba menjadi semakin tua. Segala sesuatunya tentu akan menjadi susut. Hamba tidak akan dapat menembus keterbatasan hamba, sebagaimana keharusan yang terjadi atas diri seseorang. Aku mengerti Kiai, jawab Panembahan Senapati, memang tidak seorang pun akan dapat ingkar dari kuasa yang maha agung. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, perkenankanlah kami mohon diri. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, lalu katanya kepada Sabung Sari, salamku kepada Untara. Bukankah kau akan kembali ke Jatianom? Hamba Panembahan, jawab Sabung Sari, hamba akan kembali ke dalam kesatuan hamba, di bawah pimpinan Senapati besar Kiuntara. Meskipun belum pasti, tetapi nampaknya awan dari timur menjadi semakin gelap. Sampaikan perintahku kepada Untara, agar ia mulai bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, berkata Panembahan Senapati kemudian. Hamba Panembahan, jawab Sabung Sari, hamba akan menyampaikan perintah Panembahan kepada Kiuntara. Juga kepada Kiai Gringsing aku pesankan, perintahku kepada pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menore agar mereka juga mempersiapkan diri, desis Panembahan Senapati kemudian. Hamba Panembahan, jawab Kiai Gringsing. Sementara itu Panembahan Senapati pun berkata pula, juga pasukan Tanah Perdikan Menore itu sendiri. Tanah Perdikan Menore mempunyai pasukan pengawal Tanah Perdikan yang kuat, tidak ubahnya dengan kesatuan-kesatuan prajurit Mataram. Juga Kedemangan Sangkal Putung yang secara khusus mempunyai pengawal yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan Kedemangan yang lain. Agaknya karena keadaan pada saat-saat Toh Pati berada di sekitar Kedemangan itu justru telah membuat Sangkal Putung menjadi lain dengan Kedemangan-Kedemangan yang lain. Hamba Panembahan, jawab Kiai Gringsing dan Sabung Sari hampir bersamaan. Agaknya justru kebalikan dari Kedemangan Jatianom sendiri, berkata Panembahan Senapati pula, justru karena pasukan Mataram yang dipimpin Untara berada di Jatianom sejak masa kuasa Pajang. Jatianom tidak pernah merasa terancam kedudukannya. Karena itu, maka agaknya Kedemangan Jatianom sendiri tidak mempunyai kekuatan pengawal sebagaimana Sangkal Putung. Sabung Sari mengangguk-angguk, yang dikatakan oleh Panembahan Senapati itu memang benar. Jatianom sendiri tidak mempunyai kekuatan yang cukup seperti Sangkal Putung. Justru karena di Jatianom ada sepasukan prajurit yang kuat. Demikianlah, maka Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelaga Putih pun mohon diri meninggalkan Mataram. Kecuali Panembahan Senapati, maka perwira yang memimpin pasukan Mataram yang mengawal Raden Rangga kembali mendahului ke Mataram, juga mengucapkan terima kasih berulang kali. Tanpa keempat orang itu, maka prajurit Mataram yang jumlahnya sedikit itu tidak akan dapat mempertahankan Raden Rangga yang akan diambil oleh Kilurah Singalui. Sampai saatnya, maka Kilurah Singalui tentu akan diminta keterangannya, berkata perwira itu. Pada suatu saat, kami akan mendengar hasil pemeriksaan itu, desis Kiai Gringsing. Diantar oleh perwira itu sampai ke Gapura Kota Raja, maka Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelaga Putih pun telah meninggalkan Mataram. Kita kemana Kiai? Bertanya Sabung Sari, apakah kita langsung ke Jatianom atau ke Tanah Perdikan? Jika kita langsung, maka biarlah Kijaya Raga dan Gelaga Putih menuju ke Menoreh, dan kita berdua ke Jatianom. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah tidak sebaiknya kita pergi ke Tanah Perdikan dahulu untuk menemui Agung Sedayu? Sabung Sari mengangguk-angguk, katanya, baiklah, sudah lama aku tidak bertemu dengan Agung Sedayu. Selebihnya, sebaiknya Agung Sedayu mengetahui hubungan ilmu antara Gelaga Putih dan Raden Ranga yang tidak jelas itu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Sabung Sari pun mengangguk-angguk pula. Dengan nada rendah ia berkata, sebaiknya memang demikian Kiai. Bukankah Agung Sedayu termasuk salah seorang yang telah mewariskan ilmunya kepada Gelaga Putih? Dengan demikian maka keempat orang itu pun telah menuju ke Tanah Perdikan Menore. Bagi mereka, mengamati keadaan Gelaga Putih tidak kalah pentingnya dengan menunggu keterangan yang keluar dari mulut Kilura Singalui. Perjalanan ke Tanah Perdikan Menore dibandingkan dengan perjalanan yang sudah mereka tempuh kepada Pokan Naga Raga adalah perjalanan yang tidak terlalu panjang. Beberapa saat menjelang tengah hari, keempat orang itu telah sampai ke tepian Kalipraga. Beberapa rakit nampak hilir mudik menyeberangi Kalipraga dengan membawa beberapa orang penumpang dan bahkan barang-barang. Beberapa jenis hasil bumi telah dibawa dari sebelah barat Kalipraga menyeberang ke sebelah timur. Sebaliknya para pedagang alat-alat pertanian membawa beberapa jenis barang dari timur menyeberang ke barat. Dalam perjalanan itu, sama sekali tidak ada hambatan yang dialami oleh keempat orang itu. Mereka naik ke atas sebuah rakit bersama beberapa orang laki-laki dan perempuan. Dua orang di antara mereka nampaknya sedang bepergian ke jarak yang agak panjang, menilik barang-barang yang dibawanya. Tetapi keempat orang itu tidak bertanya. Bahkan mereka seakan-akan sedang merenungi perasaan masing-masing, sehingga keempat orang itu saling berdiam diri saja tanpa mengucapkan sesuatu di antara mereka. Pada umumnya orang-orang yang menumpang rakit itu pun berdiam diri saja. Apalagi saat itu airnya nampak lebih besar dan keruh. Beberapa orang setiap kali menengadakan wajahnya melihat awan yang mengalir dari selatan. Jika mendung kemudian berkumpul di sebelah utara, maka air pun mungkin sekali akan menjadi semakin besar. Namun rakit itu pun telah merapat dengan selamat. Tidak ada goncangan apapun yang disebabkan oleh air yang semakin besar. Tidak ada kesulitan sama sekali bagi juru satang, yang setiap hari telah melakukan pekerjaannya. Bertahun-tahun, bahkan sejak umurnya meningkat remaja. Tetapi nampaknya mendung memang bergantung di langit sebelah utara. Air yang runtuh menggenangi bumi mengalir menyusuri parit-parit, anak sungai dan tumpah ke kali praga yang berair keruh. Ketika kemudian Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelaga Putih telah meloncat ke tepian, mereka pun segera melangkah naik ke atas tebing. Hujan belum akan turun di sini berkata Kijaya Raga. Ya, sahut Kiai Gringsing, mungkin sebelah bukit. Yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Namun mereka pun kemudian berjalan lebih cepat agar mereka tidak kehujanan di perjalanan. Kedatangan mereka di Tanah Perdikan Menoreh telah menarik perhatian. Orang-orang yang sedang berada di sawah dan melihat Kiai Gringsing bersama dengan Kijaya Raga, Gelaga Putih dan seorang yang tidak terlalu banyak dikenal di Tanah Perdikan Menoreh, telah mengucapkan salam. Beberapa di antara mereka justru telah berloncatan di pematang, menghampiri mereka. Selamat datang di Tanah Perdikan, Kiai berkata seorang petani yang telah berdiri di pinggir jalan. Kiai Gringsing dan Kijaya Raga tersenyum. Sementara Sabung Sari dan Gelaga Putih berdiri di belakang mereka. Sudah lama Kiai tidak mengunjungi Tanah Perdikan, sementara Kijaya Raga rasa-rasanya juga sudah cukup lama pergi. Apalagi Gelaga Putih. Kiai Gringsing mengangguk kecil sambil menjawab, Sekarang kami berdua telah datang. Bahkan berempat. Selamat datang desis orang itu, silahkan. Baru saja Kijaya Raga lewat jalan ini pula. Kiai Gede, dari mana? Bertanya Kijaya Raga. Seperti biasanya, mengelilingi Tanah Perdikan jawab orang itu. Bukankah tidak ada sesuatu yang terjadi selama ini? Bertanya Kijaya Raga pula. Tidak? Jawab petani itu, selama ini kami sibuk dengan kerja. Kita sedang memperbaiki sebuah bendungan di susukan Kalip Raga yang membelah padukuhan paheman. Ogelaga Putih yang menyahut, bendungan itu memang sudah wakunya diperbaiki. Ya, Kijaya Raga agaknya baru saja dari melihat orang-orang yang bekerja di bendungan itu. Jawab petani itu. Kakan Agung Sedayu, bertanya gelagah putih. Mungkin masih ada di bendungan itu. Jawab petani itu pula. Gelagah putih termamu-mamu. Namun Kiai Kringsing pun berkata, kita langsung pergi ke rumahnya. Seandainya Agung Sedayu tidak ada, ia pun pada saatnya akan kembali. Kijaya Raga tersenyum. Katanya, kita tidak akan menggambunya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah, kita langsung kembali. Demikianlah mereka berempat langsung menuju ke rumah Agung Sedayu di padukuhan indung. Meskipun seandainya Agung Sedayu tidak ada, maka Sekar Mira agaknya berada di rumahnya. Berempat mereka meneruskan perjalanan menuju ke padukuhan indung. Sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh yang melihat kehadiran mereka, maka mereka pun akhirnya sampai ke pintu regol halaman rumah Agung Sedayu. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah memasuki halaman. Mereka memang melihat rumah itu nampak sepi. Namun gelagah putih telah melingkar dan memasuki longkangan di sebelah dapur. Pembantu Agung Sedayu, seorang laki-laki yang mulai menginjak remaja keluar dari pintu dapur. Ketika ia melihat gelagah putih, maka ia pun menjadi gembira. Kau sudah kembali, sambut anak itu. Ia gelagah putih pun tertawa. Lalu, di mana kakang Agung Sedayu atau Mbokayu Sekar Mira? Mereka berdua sedang pergi, jawab anak itu. Kemana? bertanya gelagah putih dengan jantung yang berdebaran. Ke rumah Ki Gede. Belum lama jawab anak itu. Untuk apa? bertanya gelagah putih pula. Anak itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu. Tetapi kau dapat melihat gelagatnya. Apakah keduanya nampak gelisah? Atau biasa-biasa saja atau bagaimana? Bertanya gelagah putih. Tidak apa-apa. Nampaknya keduanya biasa-biasa saja. Agaknya tidak ada masalah yang menggelisahkan. Jawab anak itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah. Tetapi apakah kakang Agung Sedayu tidak pergi ke paheman ikut memperbaiki bendungan bersama Ki Gede yang katanya baru saja kembali. Lewat tengah hari Ki Agung Sedayu sudah pulang. Setelah istirahat sebentar, maka bersama-sama dengan Nyi Sekar Mira keduanya pergi ke rumah Ki Gede. Jawab anak itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Buka pintu. Aku datang bersama beberapa orang. Anak itu pun kemudian telah membuka pintu peringgitan. Sementara itu Kiai Kringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari telah duduk di pendapa. Marilah gelagah putih pun kemudian mempersilahkan mereka untuk memasuki ruang dalam. Ah, agaknya lebih enak duduk di sini untuk sementara jawab Kiai Kringsing. Udara tentu agak panas di dalam. Ya, biarlah keringat kami kering desis Sabung Sari. Gelagah putih tidak memaksa. Namun kemudian ia pun justru duduk bersama mereka dan memberitahukan bahwa Agung Sedayu dan Sekar Mira tidak sedang berada di rumah. Apakah aku harus menyusulnya? Bertanya gelagah putih. Itu tidak perlu? Jawab Kiai Kringsing. Mungkin ada pembicaraan penting yang sedang dilakukan. Gelagah putih mengangguk sambil berdesis. Baiklah. Kita akan menunggu di sini. Namun silahkanlah. Aku mohon diri untuk menyiapkan minuman. Kita semuanya agaknya telah menjadi haus. Bukan hanya haus. Sahut Sabung Sari sambil tertawa. Gelagah putih pun tertawa. Jawabnya, semuanya akan segera siap. Bagus berkata Sabung Sari pula. Tetapi kau tidak perlu bersusah payah mengejar seekor ayam. Tidak, tidak. Jawab gelagah putih. Barangkali seekor kambing yang masih ada di kandang. Kiai Kringsing dan Kijaya Raga pun tertawa pula. Sementara itu gelagah putih telah meninggalkan mereka untuk pergi ke dapur. Sambil menyiapkan minuman dan menanak nasi, laki-laki remaja yang telah beberapa lama tinggal bersama Agung Sedayu itu masih juga sempat bercerita tentang kliridan dan rumponnya. Tadi siang aku membuka rumpon di tikungan sungai kecil itu. Kebetulan tidak ada orang yang mengganggu. Hanya ada dua orang anak yang kebetulan mencari ikan ikut membuka. Tetapi sudah tentu mereka tidak aku biarkan memasang icir. Ternyata aku mendapat ikan cukup banyak berkata anak itu. Di mana sekarang? Bertanya gelagah putih. Ikan lele yang besar-besar telah dimasak mamut. Sedikit kepedasan. Tetapi enak sekali. Jawab anak itu. Siapa yang masak? Bertanya gelagah putih. Ini Sekar Mirah. Hari ini ia telah masak mamut dan pepes udang. Hei, aku juga mendapat banyak udang dan wader pari berkata anak itu. Gelagah putih tersenyum. Katanya, kebetulan aku membawa tamu. Mereka tentu akan senang sekali mendapat hidangan nasi hangat dengan mamut lelek, pepes udang dan wader yang digoreng dengan tepung. Kebetulan pula Nyisekar Mirah bersedia memasak ikan itu desis anak itu. Kalau kau mendapat banyak, Mbokayu tentu akan bersedia memasaknya. Tetapi jika kau hanya mendapat tiga ekor udang dan dua ekor wader kecil-kecil sudah tentu Mbokayu tidak mau mengotori tangannya. Kau goreng saja sendiri untuk memberi makan kucing, sahut gelagah putih. Ah, kau desa anak itu. Sudahlah, kita siapkan minuman. Sediakan mangkuknya. Aku akan membuat minumannya. Sementara nasi akan masak berkata gelagah putih. Mudah-mudahan kakak Agung sedayu berdua segera pulang, sehingga akan dapat makan bersama para tamu itu. Anak itu mengangguk-angguk. Sementara itu keduanya pun menjadi sibuk menyiapkan minuman. Namun hal itu sudah sering mereka lakukan, sehingga mereka tidak merasa canggung lagi. Beberapa saat kemudian, maka minuman pun telah dihidangkan. Pembantu di rumah Agung sedayu itu masih menyimpan beberapa potong makanan. Jadah ketan dan sagon gula kelapa, yang masih pantas untuk dihidangkan kepada para tamu. Sementara ketiga orang di pendapa masih juga berbincang tentang tanah perdikan menoreh yang semakin nampak subur, gelagah putih sibuk menyiapkan makan bagi tamu-tamunya. Pada saat gelagah putih mengharapkan Agung sedayu dan Sekar Mira kembali, maka sebenarnya lah keduanya memasuki regol halaman. Keduanya terkejut ketika mereka melihat tiga orang telah berada di pendapa. Kiai desis Agung sedayu kemudian, dengan tergesa-gesa keduanya pun telah naik ke pendapa pula. Telah agak lama mereka semuanya tidak saling bertemu. Karena itu pertemuan itu merupakan pertemuan yang menyentuh perasaan mereka masing-masing. Sabung sari yang juga sudah cukup lama tidak bertemu dengan. Agung sedayu merasa bersyukur pula bahwa ia telah mengikuti Kiai Gringsing ke tanah perdikan. Bahkan Kijaya Raga pun rasa-rasanya sudah terlalu lama pula pergi. Namun Agung sedayu menjadi cemas karena tidak dilihatnya gelagah putih bersama mereka. Apakah gelagah putih tidak berada di antara Kiai berdua dan sabung sari? bertanya Agung sedayu. Kami telah bertemu dengan anak itu, jawab Kiai Gringsing. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih juga bertanya, di mana anak itu sekarang? Kiai Gringsing akan menjawab. Namun gelagah putih telah muncul di pintu peringkitan. Kakang, bokayu desis gelagah putih sambil mendekat. Agung sedayu mengangguk-angguk kecil. Ketika gelagah putih kemudian duduk di sebelahnya, maka Agung sedayu telah menepuk bahunya. Tetapi justru hanya dua patah kata yang terucapkan. Kau selamat. Gelagah putih menundukkan kepalanya. Sambil mengangguk kecil ia menjawab. Ya Kakang. Yang Maha Agung melindungi aku. Tanah perdikan menore telah diresahkan oleh berita meninggalnya Raden Rangga berkata Agung sedayu. Kami menunggui saat-saat terakhirnya berkata Kiai Gringsing. Kami disini telah menduga desis Agung sedayu, tentu satu peristiwa yang sangat dahsyat yang mampu mengantar Raden Rangga ke dunia abadinya. Ya, memang satu peristiwa yang sangat dahsyat, jawab Kiai Gringsing. Sementara itu, satu peringatan bagiku. Betapa kerdilnya pengetahuan yang ada padaku tentang pengobatan yang aku kira selama ini ilmuku itu sudah memadai. Agung sedayu dan Sekar Mirah hanya mengangguk-angguk saja. Dengan singkat Kiai Gringsing menceritakan, apa yang telah mereka lakukan di saat-saat terakhir Raden Rangga. Yang Maha Agung telah menghendakinya desis Agung sedayu. Ya, apapun yang kita lakukan, jika saat itu datang, maka kita pun harus pergi, berkata Kijaya Raga dengan nada datar. Lalu, dan Raden Rangga pun telah pergi. Agung sedayu dan Sekar Mirah mengangguk-angguk pula. Namun mereka dapat membayangkan betapa besarnya kekuatan yang dapat mengatasi ketahanan racun dan bisa pada diri Raden Rangga. Namun dalam pada itu, sebelum mereka sampai ke pembicaraan selanjutnya, Sekar Mirah telah minta diri untuk pergi ke dapur. Gelagah putih telah menyediakan minuman hanat buat kami, berkata Kiai Gringsing. Mungkin aku perlu menyediakan yang lain, sahut Sekar Mirah. Kiai Gringsing pun tersenyum, Sementara Sabung Sari berkata, kami juga sudah memesannya kepada Gelagah Putih. Yang lain tersenyum pula mendengar kata-kata Sabung Sari itu. Demikianlah maka Sekar Mirah dan Gelagah Putih pun telah meninggalkan pendapat. Di dapur mereka pun telah sibuk menyediakan hidangan makan bagi tamu-tamu mereka. Kau sudah menanak nasi? Bertanya Sekar Mirah. Sudah mbokayu? Jawab Gelagah Putih. Sebentar lagi akan masak. Kita panasi dulu mamut lele itu berkata Sekar Mirah. Anak itu berhasil mendapat ikan cukup banyak hari ini. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, anak itu termasuk anak yang tidak mudah putus asa. Meskipun kadang-kadang dalam beberapa kali turun ke sungai ia tidak mendapat ikan seekor pun selain ketam dan beberapa ekor udang yang hanya pantas untuk makanan kucing. Namun ia masih juga melakukannya dengan mantap sehingga kali ini ia berhasil. Sekar Mirah tertawa, anak yang mendengar kata-kata Gelagah Putih sambil mengerutkan keningnya itu telah ditepuk bahunya oleh Sekar Mirah sambil berkata, Hei, ambil bakul tempat nasi itu. Anak itu pun kemudian telah mengambil bakul tempat nasi, sementara periuk pun telah diturunkan dari api. Pada saat Sekar Mirah sibuk menyiapkan hidangan makan bagi tamu-tamunya, maka Kiai Kringsing sempat bercerita tentang hubungan ilmu antara Gelagah Putih dan Raden Rangga. Sebenarnya aku ingin juga mendengar keterangan Kilura Singalui yang mengaku seorang prajurit Madiun itu. Tapi aku menganggap bahwa persoalan Gelagah Putih juga penting berkata Kiai Kringsing, karena kita tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam dirinya selama ini. Agung Sedayu mengangguk-angguk, ia mengerti sikap Kiai Kringsing dan sudah barang tentu juga Kijaya Raga. Bahkan Agung Sedayu pun telah menjadi cemas pula. Jika dalam saat-saat yang telah lewat, terjadi kejolak atau mungkin pergeseran di dalam diri Gelagah Putih, maka banyak kemungkinan dapat terjadi. Tetapi menilik keadaan dan sikap Gelagah Putih yang tidak berubah, maka agaknya tidak ada yang dapat menimbulkan kesulitan di dalam dirinya. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu, lebih-lebih dengan pasti, apa yang telah terjadi. Karena itu, maka, Agung Sedayu sependapat bahwa perlu segera dilakukan pengamatan atas diri Gelagah Putih. Apalagi mereka menyadari bahwa perkembangan Raden Rangga dalam peningkatan ilmunya agak tidak berlangsung wajar sebagaimana kebanyakan orang. Baiklah berkata Agung Sedayu, setelah anak itu beristirahat semalam, maka besok kita akan melihat, apa yang ada dan bergetar di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita mempunyai kesempatan untuk menelusurinya. Ternyata mereka tidak meneruskan pembicaraan mereka tentang Gelagah Putih, karena Gelagah Putih sendiri telah keluar dari pintu peringgitan sambil membawa hidangan makan. Nasi hangat dengan lele mangut, pepes udang dan rempeyek wader. Bukan main desis sabung sari, silahkan, apa adanya, sekar mirah yang kemudian muncul pula telah mempersilahkan. Agaknya kedatangan kita sudah diketahui sebelumnya, sehingga hidangan pun telah disiapkan berkata sabung sari pula. Ya, aku telah mempelajarinya dari kiwas kita berkata Agung Sedayu. Yang mendengar gurau itu pun tertawa, namun dalam pada itu terbersih juga di dalam kepala Agung Sedayu pertanyaan, kenapa aku tidak mempelajarinya. Tetapi Agung Sedayu tidak sempat memikirkannya. Ia pun kemudian sibuk mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan bersama, setelah membersihkan tangan mereka. Kau juga Gelagah Putih berkata Agung Sedayu. Aku nanti saja kakang, jawab Gelagah Putih. Tidak, kau sudah pantas makan bersama kami. Biarlah Mbokayumu makan pula di sini berkata Agung Sedayu. Mereka pun kemudian duduk mengelilingi hidangan yang telah disediakan. Ternyata memang terasa enak sekali makan bersama-sama dengan orang-orang yang telah cukup lama tidak bertemu. Selama mereka makan, Agung Sedayu sempat menceritakan, apa yang telah mereka bicarakan dengan Ki Gede ketika mereka menghadap. Ki Gede merencanakan untuk mengadakan semacam sayembara bagi rakyat Tanah Perdikan berkata Agung Sedayu. Sayembara apa? Pertanya Ki Jaya Raga. Ki Gede akan memerintahkan beberapa orang yang ditunjuk untuk menilai kemajuan dan pengembangan kesejahteraan rakyat di setiap padukuhan di seluruh Tanah Perdikan. Jawab Agung Sedayu. Bagus hampir di luar sadarnya Gelagah Putih menyahut. Iya, memang bagus berkata Agung Sedayu selanjutnya, rencana itu akan dapat mendorong kegiatan di setiap padukuhan. Sayembara itu akan melengkapi segala kerja keras yang telah dilakukan oleh rakyat Tanah Perdikan. Tentu akan memberikan kegembiraan pula bagi rakyat Tanah Perdikan berkata Ki Jaya Raga. Pelaksanaannya, akan disesuaikan dengan upacara merti desa bagi setiap padukuhan, agar tidak mengadakan kegiatan tersendiri yang akan dapat memberikan kesan menghamburkan uang dan tenaga. Waktunya diserahkan kepada setiap padukuhan itu sendiri. Sedangkan mereka yang akan memberikan penilaian akan hadir dalam upacara bersih desa itu berkata Agung Sedayu. Satu keputusan yang bijaksana berkata Ki Jaya Raga, penilaian setiap padukuhan akan mengadakan keramaian di setiap merti desa. Jika saja Ki Yai Gringsing dan Sabung Sari dapat menunggu berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Yai Gringsing hanya tersenyum saja, sementara Sabung Sari bertanya, kapan merti desa itu diselenggarakan. Kita melihat bahwa padi telah menguning di sawah, jawab Agung Sedayu, sesudah panen, setiap padukuhan akan menyelenggarakan upacara itu. Sabung Sari mengangguk-angguk, namun kemudian ternyata, sayang, kami membawa pesan panembahan senapati bagi Ki Untara. Karena itu, agaknya kami tidak akan dapat terlalu lama tinggal di sini. Jika saatnya panembahan senapati memanggil Untara, maka pesan itu harus sudah sampai kepadanya. O Agung Sedayu mengangguk-angguk, ia tidak dapat berbuat sesuatu jika itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Sabung Sari. Bahkan kemudian Kiai Gringsing berkata, pesan itu ditujukan juga kepada pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan. O Agung Sedayu masih mengangguk-angguk. Ada hubungannya dengan sergapan Kilura Singalui berkata Kiai Gringsing kemudian. Agung Sedayu tidak menjawab, singbungan yang meskipun hanya sedikit sebagaimana pernah dikatakan oleh Kiai Gringsing tentang Kilura Singalui, telah memberikan gambaran yang agak jelas bagi Agung Sedayu. Ia pun memahami kenapa Sabung Sari harus menyampaikan pesan kepada Untara, dan juga kepada pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu, sesuap demi sesuap, nasi pun telah tertelan. Beberapa saat kemudian, maka perempuan telah selesai makan. Beberapa saat mereka masih duduk berbincang ketika mangkuk dan sisa makanan disingkirkan. Namun kemudian Agung Sedayu telah mempersilahkan tamunya untuk beristirahat. Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari pun kemudian telah membersihkan diri kepakiwan. Beberapa lama mereka sempat untuk berada di halaman, sementara malam pun turun semakin pekat. Lampu-lampu telah terpasang dan jalan-jalan pun menjadi sepi. Belaga Putih masih sibuk membantu Sekar Mirah di dapur, membersihkan mangkuk dan alat-alat dapur. Sementara pembantu di rumah Agung Sedayu itu pun telah mengambil air dari sumur untuk mengisi gentong. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Agung Sedayu telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat di gandok kanan. Sementara Gelaga Putih telah mempunyai janji sendiri dengan pembantu di rumah itu. Sudah lama kau tidak turun kekali berkata pembantu di rumah Agung Sedayu itu, kita sekarang mencobanya. Kau tahu aku baru datang, jawab Gelaga Putih. Apa susahnya orang berjalan-jalan? Jawab anak itu, nah, kau jangan banyak alasan. Kita turun ke sungai malam ini. Gelaga Putih mendorong kening anak itu sambil tersenyum. Anak bengal, kau kira aku berjalan-jalan? Jadi apa yang kau lakukan di Mataram? Jika tidak melihat-lihat jalan yang ramai, pasar yang riuh dan rumah-rumah yang bagus, jawab anak itu, atau mungkin gadis-gadis yang cantik. Ah kau, sahut Gelaga Putih berdesis, apa yang kau ketahui tentang gadis cantik? Cepatlah berkemas, kita terlambat membuka peliri dan malam ini. Seharusnya beberapa saat tadi aku pergi ke sungai. Tetapi aku harus melayani tamu-tamumu berkata anak itu. Bukan tamuku, tamu kakang Agung Sedayu, sahut Gelaga Putih pula. Sama saja bagiku, geram anak itu. Baiklah, biarlah aku mengatakan kepada kakang Agung Sedayu, bahwa tamu-tamunya telah membuat kau terlambat turun ke sungai berkata Gelaga Putih. Ah, jangan, jangan kau lakukan berkata anak itu. Gelaga Putih tertawa. Namun katanya, baiklah, aku ikut turun ke sungai. Tetapi jika aku letih, aku tidak akan ikut membuka besok menjelang pagi. Aku akan membangunkanmu dimanapun kau tidur berkata anak itu, dan jika kau tidak mau bangun, aku basahi kau dengan air. Aku geliti kau sampai pingsan, jawab Gelaga Putih. Namun Gelaga Putih pun kemudian berkata, Baiklah, kita berangkat sekarang. Aku akan minta diri kakang Agung Sedayu. Agung Sedayu memang tidak mencegahnya. Tetapi Sekar Mirahlah yang sambil tertawa berkata, kau belum puas berburu di padepokan nagaraga. Karena itu kau masih akan berburu udang di Pliridan. Gelaga Putih pun tersenyum. Katanya, hanya sebentar Mbokayu. Mungkin dapat memberikan kesegaran. Agung Sedayu pun kemudian ikut tertawa pula. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Demikianlah keduanya telah turun ke sungai. Seperti biasa mereka telah membuka Pliridan. Pliridan yang dibuat sejak beberapa tahun yang lalu, namun hampir di setiap malam masih juga memberikan ikan kepada pembantu di rumah Agung Sedayu itu. Di tebing, ketika mereka turun, mereka bertemu dengan seorang anak muda yang juga membuka Pliridan. Tetapi anak muda itu sudah berjalan meninggalkan sungai. Kalian baru datang. Bertanya anak muda itu, sudah terlalu malam. Ada tamu di rumah? Jawab Gelaga Putih. Anak muda itu tidak bertanya lebih lanjut. Demikianlah, Gelaga Putih dan anak itu pun kemudian sibuk membuka Pliridan itu. Tetapi rasa-rasanya air agak lebih besar dari biasanya. Karena itu Gelaga Putih pun berkata, jika malam nanti banjir, maka icirmu justru akan hanyut. Air memang lebih besar, jawab anak itu. Ketika aku menyeberang kali praga, maka airnya juga agak lebih besar. Tetapi masih belum dapat disebut banjir berkata Gelaga Putih. Anak itu menengadahkan wajahnya. Langit memang nampak gelap, tidak ada bintang yang nampak. Namun anak itu kemudian berkata, mendungnya tipis saja. Aku kira tidak akan terjadi banjir malam ini. Gelaga Putih tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian telah ikut sibuk dengan Pliridan itu. Ketika mereka sudah selesai, maka keduanya pun kemudian telah membenahi diri. Seperti biasanya, mereka tidak membawa cangkul mereka pulang, karena besok menjelang pagi, cangkul itu akan dipergunakannya lagi. Tetapi mereka telah menyimpan cangkul itu di bawah gerumbul di tepian. Sejenak kemudian keduanya telah berada di atas tanggul. Rasa-rasanya angin memang bertiup agak keras. Bahkan rasa-rasanya mengandung air, sehingga malam pun terasa dingin. Kita pergi ke sawah berkata anak itu tiba-tiba. Untuk apa? bertanya gelagah putih. Sebentar lagi padi akan dipetik. Kita melihat, apakah tidak ada gangguan pada tanaman itu berkata anak itu. Apakah sering terjadi gangguan? bertanya gelagah putih. Memang tidak, tetapi rasa-rasanya masih terlalu sore untuk tidur. Jawab anak itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Anak ini memang sering berbuat aneh-aneh. Karena itu, maka gelagah putih pun berkata, aku merasa sangat letih. Aku ingin beristirahat. Ah kau, geram anak itu, kau semakin lama semakin malas. Aku dapat berjalan dari dan kembali ke Mataram dua-tiga kali dalam sehari tanpa merasa letih. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Namun anak itu menariknya sambil berkata, kita pergi berjalan-jalan. Kau sudah lama tidak melihat sawah kita yang sudah menguning. Bukankah dapat dilakukan besok siang? bertanya gelagah putih. Anak itu memang menjadi kecewa. Tetapi sekali lagi gelagah putih berkata, aku sangat letih. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara agak gaduh, cepat. Kita akan dapat menangkapnya. Gelagah putih dan anak yang bersamanya itu segera berlindung di balik gerumbul. Mereka tidak melihat dengan jelas, apa yang terjadi. Namun ternyata ada beberapa orang yang mengejar dan kemudian berhasil menangkap seseorang. Apa yang terjadi? Desis anak itu. Aku tidak tahu. Jawab gelagah putih. Lalu, bersembunyilah. Aku akan melihat. Aku ikut berkata anak itu. Kau bersembunyi? Atau kau akan ikut ditangkap orang-orang yang tidak kita ketahui itu? Berkata gelagah putih. Bagaimana dengan kau? Bertanya anak itu. Aku akan menjaga diriku. Aku mempunyai kahlian bersembunyi dan aku mampu berlari cepat. Jauh lebih cepat dari setiap orang. Karena itu, maka tidak seorang pun akan dapat menangkap aku. Jawab gelagah putih. Ilmu lari desis anak itu. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Tetapi ia mengerti maksud anak itu. Katanya, pokoknya selamat. Gelagah putih tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian bergeser dari balik gerumbul ke balik gerumbul yang lain. Perlahan-lahan dan hati-hati ia menjadi semakin dekat dengan orang-orang yang telah menangkap seseorang. Tanu desis gelagah putih ketika ia melihat anak muda yang baru saja berpapasan saat ia menuruni tebing. Namun gelagah putih itu pun bertanya kepada diri sendiri, kenapa ia ditangkap. Ketika gelagah putih menjadi semakin jelas melihat orang-orang yang menangkap tanu, ia pun berkata kepada diri sendiri, bukan anak-anak tanah perdikan. Sebenarnya lah anak-anak muda yang menangkap tanu itu bukan anak-anak perdikan menoreh. Seorang di antara mereka berkata, kau jangan terlalu sombong anak tanah perdikan. Kau kira tidak ada orang yang berani bertindak atas anak tanah perdikan menoreh. Nah, sekarang kau lihat, bahwa aku menangkapmu di halamanmu sendiri. Ternyata tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Persetan, geram tanu, ayo, siapakah di antara kalian yang berani bersikap jantan? Jangan melakukan beramai-ramai seperti ini. Aku menantang berkelahi seorang melawan seorang. Siapapun di antara kalian. Suara tanu terputus. Seseorang telah memukulnya. Betapa marahnya tanu yang merasakan kesakitan. Namun ketika ia akan membalas, beberapa orang dengan cepat menangkapnya. Bahkan yang lain masih juga mengukulnya beberapa kali. Pengecut, geram tanu, berteriaklah berkata salah seorang di antara mereka yang menangkap tanu, tidak akan ada orang yang mendengar. Orang-orang tanah perdikanmu terlalu yakin, bahwa tidak akan terjadi sesuatu di sini, sehingga tidak seorang pun yang pernah pergi menengok tanamannya di sawah. Aku tantang kau tanu memang berteriak. Tetapi sekali lagi suaranya terputus. Kita bawa anak ini keluar tanah perdikan berkata seorang di antara orang-orang yang menangkapnya. Kita akan menunjukkan kepada orang-orang tanah perdikan, bahwa anak mudanya tidak dapat berbuat sekehendak hatinya di tempat orang. Kalian akan menyesal, geram tanu, anak-anak muda tanah perdikan pernah bertempur dalam perang gelar. Apalagi hanya dengan pengecut macam kalian, padukuhan kalian akan dihancurkan rata dengan tanah. Jangan membual, geram salah seorang dari mereka. Yang lain tidak berbicara lagi. Tanu itu pun kemudian dibawa beramai-ramai menelusuri jalan bulak. Mereka pun kemudian memilih jalan yang tidak melalui pedukuhan agar anak-anak muda yang berada di gardu tidak mendengar mereka. Gelagah putih dengan hati-hati selalu mengikuti mereka. Ia pun sempat menghitung orang yang membawa tanu itu keluar tanah perdikan. Tidak kurang dari 20 orang. Agaknya mereka tahu, bahwa tanu selalu turun sungai. Mereka menunggu dan kemudian menyergapnya berkata gelagah putih di dalam hatinya. Tetapi ia pun kemudian bertanya, Tetapi apakah salah tanu? Pertanyaan itu pun segera terjawab, ketika seorang anak muda yang membawa tanu itu menggeram, kau kira kau dapat dengan leluasa mengganggu gadis-gadis kami? Aku tidak mengganggunya, geram tanu, aku datang ke rumahnya dengan maksud baik. Omong-omong, geram orang itu, apakah di tanah perdikan menoreh kehabisan perempuan? Apa salahnya aku berkenalan dengan gadis di padukuhan kalian? Teriak tanu. Yang terdengar kemudian bukanlah jawaban dari anak-anak muda yang telah membawa tanu itu. Tetapi beberapa pukulan di wajah dan dada tanu yang tidak berdaya untuk melawan, karena beberapa orang telah memeganginya. Namun demikian, sekali-sekali sambil merontak tanu sempat juga menendang orang-orang yang memukulinya. Tetapi akibatnya anak-anak muda itu menjadi semakin marah. Beberapa saat kemudian tanu telah diseret pula semakin jauh, sehingga akhirnya mereka telah mendekati batas tanah perdikan. Gelagah putih masih mengikuti mereka. Dengan kemampuannya, ia dapat berada tidak terlalu jauh dari anak-anak muda yang marah itu tanpa mereka ketahui. Bahkan gelagah putih sempat mendengar tanu berkata lantang, Kau kira aku ini apa hei? Jika kalian jujur, pertemukan aku dengan perempuan itu. Kita berbicara dengan orang tuanya, apakah orang tuanya merasa tersinggung karena kedatanganku ke rumahnya? Persetan, geram salah seorang dari anak-anak muda itu, kau tentu telah menggunak-gunainya sehingga perempuan itu menerimamu dengan baik. Ketahuilah, perempuan itu sudah mempunyai calon suaminya. Bohong, geram tanu, aku bertemu dengan perempuan itu di pasar. Aku menolongnya membawa barang-barang yang berat, karena ia tidak kuat membawa sendiri. Aku antar ia sampai ke rumahnya. Tetapi kau datang kembali beberapa hari kemudian. Tanpa maksud buruk, kau tidak akan menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahmu ke rumah perempuan itu. Apalagi perempuan itu sudah mempunyai calon suami, bentak seorang di antara mereka. Aku juga mendengar tentang laki-laki yang kau sebut calon suami itu. Sama sekali bukan calon suami. Tetapi laki-laki yang tergila-gila kepadanya, jawab tanu. Beberapa pukulan terdengar lagi mengenai wajah tanu. Namun tanu masih juga berteriak. Aku tantang laki-laki itu berkelahi secara jantan. Suaranya sekali lagi terputus oleh pukulan-pukulan yang semakin membabi buta. Bahkan terdengar suara berat, Akulah laki-laki itu. Buat apa aku berkelahi melawanmu. Lebih baik aku memukulimu seperti ini. Lalu katanya kepada kawan-kawan, kita bawa anak ini keluar dari tanah perdikan. Jika terjadi sesuatu atas anak ini, maka ia dapat dianggap telah menyerang ke daerah kita, sehingga ia mengalami nasib yang buruk. Tetapi seorang di antara mereka menyahut, tetapi mulutnya akan dapat berbicara. Kita sumbat mulutnya untuk selama-lamanya berkata laki-laki yang tidak mau kehilangan perempuan yang telah dikunjungi tanu itu. Namun dengan demikian, maka gelaga putih telah dapat menangkap persoalan yang dihadapi oleh tanu. Bagi gelaga putih, maka ia lebih percaya kepada tanu daripada orang-orang yang menyeretnya itu. Agaknya perasaan takut kehilangan seorang gadis telah membuat laki-laki itu marah dan mengajak teman-temannya untuk mengambil tanu. Cepat, kita bawa orang ini keluar kandangnya berkata laki-laki yang takut kehilangan itu. Gelaga putih menjadi semakin mencemaskan nasib tanu. Menurut pendapat gelaga putih, anak muda itu memang tidak bersalah. Jika ia datang mengunjungi seorang gadis, apa salahnya? Apalagi orang tua gadis itu tidak menolaknya. Jika tanu benar-benar dibawa keluar dari tanah perdikan, agaknya keadaannya memang menjadi lebih buruk. Apalagi jika tanu terkapar di dekat rumah gadis itu, maka anak-anak muda itu tentu akan dapat membuat fitnah yang sangat kecil. Karena itu, ketika mereka mulai menyeret tanu yang menjadi semakin lemah, gelaga putih telah beringsut, menyurup di pematang di antara batang-batang padi yang sudah menguning, mendahului anak-anak itu. Beberapa saat kemudian, ketika anak-anak muda yang menyeret tanu itu hampir mencapai batas tanah perdikan, maka tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Seseorang tiba-tiba saja telah meloncati parit dan berdiri di tengah jalan di hadapan mereka. Tanu yang lemah itu pun terkejut pula. Namun ketika orang yang berdiri di tengah jalan itu melangkah mendekat, tiba-tiba saja tanu berdesis, gelaga putih. Siapa kau? Geram salah seorang di antara anak-anak muda itu. Anak muda itu sudah menyebut namaku. Gelaga putih? Jawab gelaga putih. Untuk apa kau menghambat kerja kami? Bertanya anak muda itu. Kalian telah membawa seorang anak muda dari tanah perdikan menore keluar dengan kekerasan berkata gelaga putih, apalagi karena aku mendengar rencana kalian untuk membinasakannya dan memfitnahnya, seolah-olah kawanku itu telah datang ke tempat kalian dengan niat buruk. Persetan kau, geram anak muda itu, karena kau melihat peristiwa ini, apalagi dengan sengaja menghalangi, maka kau akan dapat mengalami nasib seburuk anak ini. Aku seorang pelari yang baik berkata gelaga putih, sekarang aku minta lepaskan anak itu, atau aku akan menjadi saksi atas kenyataan dari peristiwa itu. Anak setan, kami akan menangkapmu, geram anak muda yang menangkap tanah itu. Tidak mungkin, jawab gelaga putih. Jika kami tidak dapat menangkapmu, maka kesaksianmu akan dapat diabaikan. Kami mempunyai saksi lebih banyak lagi berkata laki-laki yang marah itu. Gelaga putih termangu-mangu, sesaat dipandanginya anak-anak muda yang telah membawa tanu itu. Jika ia sempat memperhatikan satu demi satu, tentu ada di antara mereka yang sudah dikenalnya. Sebenarnya lah bahwa di antara mereka memang sudah ada yang mengenal gelaga putih. Tetapi perkenalan itu tidak terlalu akrab dan masing-masing tidak terlalu banyak mengetahui keadaannya. Karena itu, maka anak-anak muda yang membawa tanu itu tidak mengerti dengan siapa mereka sebenarnya berhadapan. Namun dalam pada itu, laki-laki yang disebut sebagai calon suami perempuan yang dikunjungi tanu itu pun tiba-tiba berkata lantang, nah, menyerahlah. Ikutlah kami. Dengan demikian, maka kami akan mempertimbangkan keadaanmu untuk selanjutnya. Sudah aku katakan, aku dapat melarikan diri, jawab gelaga putih. Lalu, aku dapat memanggil orang-orang padukuhan dan para pengawal tanah perdikan ini. Bahkan jika perlu aku dapat minta bantuan para prajurit dari pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan ini. Sudah aku katakan pula, kesaksianmu akan diabaikan. Kau hanya seorang dan kebetulan adalah sahabat anak setan ini. Kau dapat dituduh membuat kesaksian palsu atau bahkan kau dapat dituduh bersama-sama dengan tanu telah melakukan kejahatan di daerah orang lain, sehingga kalian dapat ditangkap dalam keadaan yang tidak kita kehendaki bersama, jawab laki-laki itu. Bahkan laki-laki itu kemudian tertawa sambil berkata, kita dapat berbuat lebih jauh lagi. Tanu dapat dianggap hilang tanpa diketahui kemana perginya. Semua cerita ramu merupakan isapan jempol yang berisi fitnah. Gelagah putih termamu-mamu, memang mungkin sekali terjadi seperti yang dikatakan oleh laki-laki itu. Karena itu, maka gelagah putih itu pun telah mengambil keputusan untuk mencegah agar tanu tidak dibawa keluar tanah perdikan. Jika terjadi sesuatu atas anak muda itu, maka hal itu terjadi di tanah perdikan semboyan, sehingga tidak seorang pun dapat menuduh bahwa tanu telah melakukan kejahatan di lingkungan orang lain, atau dianggap hilang begitu saja. Apalagi ketika tiba-tiba saja seorang di antara anak-anak muda itu berkata lantang, kepung saja. Cepat, jangan beri kesempatan anak itu lari. Anak-anak itu memang bergerak cepat beberapa orang telah berlari-lari menebar, sehingga gelagah putih benar-benar telah terkepung. Nah, kau lihat laki-laki yang tidak mau kehilangan itu tertawa, betapa kau mampu berlari cepat, tetapi kau sudah terkepung. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jadi kalian tidak memberi kesempatan kepadaku untuk lari. Jangan mengigau, geram laki-laki yang marah itu, kau terlalu bengal. Jika terjadi sesuatu atasmu, memang sayang sekali. Agaknya kau masih terlalu muda, bahkan lebih muda dari iblis ini. Baiklah berkata gelagah putih, jika demikian, marilah kita bersungguh-sungguh. Lepaskan anak itu, Tanu adalah kawanku, selain itu juga anak tanah perdikan seperti aku, maka Tanu tidak bersalah. Kau lah yang terlalu tamak, seharusnya kau merasa bahwa gadis itu tidak menyukaimu. Tetapi ia menyukai Tanu. Aku sayat mulutmu, geram laki-laki itu. Sekali lagi aku minta, berkata gelagah putih, lepaskan Tanu atau kalian tidak akan dapat meninggalkan tanah perdikan ini. Ancaman itu memang membuat anak-anak muda itu ragu-ragu. Bukan karena mereka menjadi takut terhadap gelagah putih. Tetapi yang mereka cemaskan adalah bahwa gelagah putih itu sebenarnya telah membawa beberapa orang kawan, para pengawal tanah perdikan yang memang sudah diketahui kemampuannya. Beberapa orang pun kemudian memandangi tanaman di sawah. Batang-batang padi yang menguning, beberapa jenis perdu yang tumbuh di tanggul parit. Beberapa batang pohon ciplukan yang rendah tetapi berdaun rimbun. Tidak seorang pun yang bersembunyi di sekitar tempat ini berkata gelagah putih. Jadi kau dengan sombong menganggap bahwa kau seorang diri akan dapat mengalahkan kami. Bertanya seorang anak muda yang bertubuh tinggi kekar. Aku tidak beranggapan demikian. Tetapi aku minta kalian lepaskan Tanu, atau aku harus memakai kekerasan, geram gelagah putih yang juga sudah kehilangan kesabarannya. Anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu tidak dapat mengendalikan diri lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang gelagah putih dengan garangnya. Sebenarnya lah bahwa ia tidak mengenal gelagah putih. Karena itu maka ia sekedar mempercayakan serangannya kepada kekuatan wadaknya. Kekuatan kewadagan yang wajar. Gelagah putih yang marah memang ingin menunjukkan kelebihannya. Ia berharap dengan demikian maka perkelahian tidak akan berkembang, dan anak-anak muda itu akan melepaskan Tanu. Karena itu, ketika serangan itu datang, maka gelagah putih sama sekali tidak menghindar. Ia membiarkan dirinya dikenai oleh serangan anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu. Namun di luar sadarnya, ia telah berusaha untuk menahan serangan itu dengan kekuatan di dalam tubuhnya. Namun ternyata akibatnya sangat mengejutkan. Gelagah putih memang tidak nampak bergerak. Tetapi kekuatan di dalam tubuhnya yang menahan serangan lawan telah menolak dan seakan-akan mendesak kembali kekuatan lawannya itu. Karena itu, maka benturan yang keras telah terjadi. Jika gelagah putih hanya sekedar berusaha untuk tidak disakiti oleh serangan lawan, maka kekuatan untuk menolaknya telah berakibat gawat bagi lawannya. Ternyata bahwa anak muda yang bertubuh tinggi kekar itu, yang telah menyerang gelagah putih dengan sepenuh tenaganya yang dilontarkan lewat kakinya menghantam dada gelagah putih, justru telah terlempar beberapa langkah surut. Bahkan kemudian anak muda itu telah terbanting jatuh, bagaikan didorong oleh kekuatan seekor kerbau yang marah. Terdengar anak muda itu berteriak kesakitan. Demikian ia terjatuh maka yang dapat dilakukan hanyalah menggeliat. Itu pun sambil mengeluh menahan sakit. Kawan-kawan terbelalak melihat peristiwa itu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Semula mereka mengira bahwa gelagah putih tidak mendapat kesempatan untuk mengelakkan serangan itu. Namun akibatnya ternyata sama sekali tidak mereka bayangkan. Beberapa orang anak-anak muda itu telah mendekati anak yang terbaring sambil kesakitan itu. Ketika seorang berusaha menyentuh tubuhnya, maka ia pun menyeringai sambil berdesis, sakit. Tidak ada yang tahu pasti sebab dari keadaan itu. Namun anak-anak itu mengira, bahwa karena tergesa-gesa kawannya yang bertubuh tinggi kekar itu telah salah langkah, sehingga bagian tubuhnya justru telah terkilir. Karena itu, tiga orang anak muda yang paling disegani telah melangkah maju mendekati gelagah putih. Seorang di antara mereka berkata, Kau jangan berbangga dengan kebetulan yang baru saja terjadi itu hei. Kita sudah cukup banyak berbicara desis gelagah putih. Marilah, kita akan mulai. Ketiga orang anak muda itu memang tersinggung. Karena itu, maka mereka pun segera memencar. Dengan cepat mereka bertiga telah menyerang gelagah putih dari tiga arah yang berlainan. Gelagah putih memang agak ragu. Ia sendiri sebenarnya merasa heran, bahwa anak muda yang menyerangnya itu terlempar. Gelagah putih sama sekali tidak merasa mendorongnya. Jika ia berusaha untuk menolak dengan kekuatannya, sekedar untuk melindungi dirinya dan mengatasi perasaan sakit. Namun akibatnya ternyata mendebarkan. Sekilas gelagah putih teringat kepada Raden Rangga. Apakah yang terjadi itu merupakan satu bijala peningkatan ilmunya setelah ia seakan-akan menerima arus getaran dari diri Raden Rangga itu. Tetapi gelagah putih tidak sempat memikirkannya lagi. Tiga serangan telah datang beruntun. Untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk bagi anak-anak muda itu, maka gelagah putih telah berusaha untuk menghindari serangan-serangan itu. Demikian cepatnya ia bergerak, sehingga ketiga serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Dengan marah ketiga orang itu telah memburunya. Namun tidak seorang pun yang kemudian dapat mengenainya. Dalam pada itu, gelagah putih telah berusaha untuk tidak mempergunakan kemampuan tenaga cadangannya. Ia telah berusaha dengan tenaga wajarnya melawan ketiga orang anak muda itu. Ia telah mencoba membalas serangan-serangan itu dengan serangan pula. Tetapi ia sudah berusaha untuk menahan tenaganya sebanyak-banyaknya. Karena itu, maka tenaga yang terpencar dari dalam dirinya pun telah jauh susut. Namun demikian, setiap gerak gelagah putih masih juga mengejutkan. Bahkan ketika menyentuh salah seorang lawannya, maka anak muda itu telah terpental dan jatuh terguling di tanah. Meskipun tidak mengalami kesulitan seperti anak muda yang bertubuh tinggi kekar dan yang pertama kali menyerangnya, namun rasa-rasanya tulangnya pun telah berpatahan. Gelagah putih sendiri memang menjadi agak bingung. Ternyata ia masih belum mampu mengendalikan dan mengatur kekasaran dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ia merasakan hal itu justru baru pertama kali ia terlihat dalam perkelahian setelah ia menerima semacam warisan ilmu dari Raden Rangga. Namun ketika seorang lagi di antara mereka terlempar pula dan mengadu kesakitan, maka kawan-kawan mereka pun menjadi ragu-ragu. Mereka mulai percaya bahwa anak muda yang datang seorang diri itu memang memiliki kelebihan. Beberapa orang di antara mereka yang mengepung gelagah putih pun telah saling rapat. Mereka merasa ngeri melihat sikap gelagah putih. Tiga orang kawannya masih terkapar sambil merintih kesakitan. Gelagah putih yang melihat anak-anak muda itu merenggang tidak memburu lagi. Namun dipandanginya anak-anak muda itu seakan-akan ingin melihat wajah-wajah mereka satu demi satu dengan jelas. Namun kemudian terdengar suaranya berat, Sekali lagi aku minta, lepaskan tanu. Jika kalian benar-benar berkeberatan, maka aku akan menjadi lebih kasar. Sejenak keadaan menjadi tegang, anak-anak muda itu berdiri bagaikan patung yang beku. Mereka tidak tahu apakah yang sebaiknya harus mereka lakukan. Dalam pada itu, sekali lagi gelagah putih berkata, cepat lepaskan. Atau benar-benar harus ada korban. Ternyata anak-anak itu tidak lagi mempunyai keberanian untuk melawan gelagah putih. Mereka, sebanyak lebih dari 20 orang anak-anak muda itu harus tunduk kepada seorang yang masih lebih muda dari mereka. Karena itu, maka beberapa orang yang semula memegangi tanu itu pun kemudian melepaskannya. Tanu meloncat selangkah ke depan. Kemudian itu pun berdesis, Terima kasih gelagah putih. Kau telah memberi kesempatan kepadaku untuk menunjukkan, bahwa aku juga seorang laki-laki. Gelagah putih tidak menjawab, tetapi ia mengerutkan keningnya. Ia ingin tahu, apa yang akan dilakukan oleh tanu. Ternyata dengan nada geram tanu berkata, Aku tantang laki-laki itu untuk berkelahi seorang melawan seorang. Bukan maksudku untuk memperebutkan seorang gadis. Tetapi aku ingin bahwa kita harus mempergunakan cara yang lebih jantan daripada membawa sekelompok kawan untuk mengeroyok beramai-ramai. Tetapi laki-laki yang merasa disaingi oleh tanu itu sama sekali tidak menjawab. Agaknya ia pun menjadi sangat cemas, bahwa ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Apalagi ketika kemudian tanu berkata, Kisana, ya, paling menyakitkan hati, kau sudah berniat, meskipun tidak dapat kau lakukan, tetapi niat untuk membunuhku itu sudah benar-benar diadab. Kau membunuh karena kau tidak mau kehilangan seorang gadis yang justru tidak menyukaimu. Laki-laki itu justru menjadi gemetar. Namun gelagah putihlah yang berkata, Sudahlah tanu, biarlah mereka pergi, kita sudah tahu siapa mereka. Jika kelak terjadi sesuatu atas dirimu karena pokalnya, Maka kita tidak saja akan menangkap dan menghancurkannya, Tetapi kekuatan tanah perdikan menore akan dapat menghancurkan seluruh padukuhan dan menangkap semua anak-anak muda yang terlibat. Tanu menggeram, tetapi ia tidak berani membantah. Nah berkata gelagah putih kepada anak-anak muda itu, Pergilah dan kenanglah apa yang telah terjadi ini. Kalian tidak akan dapat berbuat sesuka hati kalian. Apalagi jika kalian dilihat oleh sekelompok pengawal tanah perdikan ini, Maka kalian akan ditangkap dan harus kalian sadari, Bahwa hal ini akan dapat merenggangkan hubungan antara tanah perdikan ini dengan kademangan. Padahal kalian harus tahu, Bahwa jika terjadi kekerasan, Maka kalian tidak akan dapat menggoyahkan sehelai rambut kami para pengawal tanah perdikan ini. Anak-anak muda itu memang tergetar hatinya. Karena itu ketika sekali lagi gelagah putih berkata, Pergilah maka orang-orang itu pun bergegas untuk pergi. Tetapi gelagah putih masih juga berdesis, Bahwa kawanmu yang terbaring itu. Anak-anak muda itu pun tertegun. Namun mereka pun telah menolong kawan-kawan mereka, Dan memapahnya meninggalkan tempat itu. Masih terdengar keluhan dan rintihan dari mereka yang terluka. Tanu berdiri termamu-mamu, Namun sekali lagi ia berkata, Terima kasih. Jika kau tidak datang tepat pada waktunya, Mungkin aku benar-benar telah mati atau setidak-tidaknya menjadi cacat tanpa dapat membuktikan kesalahan mereka. Marilah berkata gelagah putih, Kita kembali. Tanu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ternyata tubuhnya justru mulai merasakan kesakitan. Tulang-tulangnya bagaikan retak dan kulitnya merasa pedih. Tetapi Tanu masih dapat berjalan sendiri meskipun harus mengatupkan bibirnya rapat-rapat menahan sakit. Gelagah putih ternyata mengantarkan Tanu sampai ke dekat padukuhannya. Tetapi gelagah putih tidak mau mendekati mulut lorong padukuhan, Karena ia ingin segera kembali dan beristirahat. Jika sampai ke gardu maka ia harus menjawab seribu macam pertanyaan yang akan dapat menahannya sampai pagi. Namun demikian gelagah putih masih juga berpesan. Tanu, agaknya persoalan sudah selesai. Anak-anak padukuhan itu tidak akan berani lagi mengganggumu. Karena itu, maka kau pun harus menganggap bahwa persoalanmu memang sudah selesai. Kau tidak perlu membakar perasaan kawan-kawan yang akan dapat menimbulkan persoalan baru. Tetapi hatiku sakit sekali. Jawab Tanu, disinilah kebenaran jiwa diuji berkata gelagah putih kemudian. Lalu, satu pertanyaan harus kau jawab, meskipun tidak sekarang. Apakah kau memiliki kelebihan dari laki-laki yang tidak mau kehilangan atas sesuatu yang belum pernah dimilikinya itu, atau tidak? Jika kau mendendamnya dan pada suatu hari kau datang beramai-ramai dengan kawan-kawanmu kepadukuhan itu, maka nilai kejiwaanmu tidak lebih dari laki-laki itu. Apalagi jika kita mengingat kerukunan bertetangga. Karena jika persoalannya menjadi semakin luas, maka Ki Gede harus ikut mencampurinya. Tanu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah, aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Namun kemudian ia bertanya, tetapi apakah aku tidak boleh mengunjungi gadis itu? Untuk sementara jangan? Jawab gelagah putih. Apalagi jika kau belum terlanjur hanyut dalam satu hubungan yang lebih mendalam dengan gadis itu. Tanu mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya hubunganku dengan gadis itu masih sangat terbatas. Aku kira lebih baik aku tidak mengunjunginya lagi. Aku sebenarnya juga malu jika diketahui oleh banyak orang bahwa aku telah berkelahi karena seorang gadis. Ia berhenti sejenak. Lalu, jika kawan-kawanku bertanya, aku akan mengatakan bahwa aku tergelincir di sungai. Tolong kau jangan menyebar luaskan peristiwa yang memalukan itu. Gelagah putih tersenyum. Ditepuknya bahu Tanu yang masih kesakitan. Katanya, sudahlah, aku akan kembali. Baru hari ini aku pulang dari sebuah perjalanan yang panjang. Ia, untuk waktu yang cukup lama kau tidak kelihatan di tanah perdikan berkata Tanu. Gelagah putih tersenyum. Namun kemudian katanya, sudahlah. Malam menjadi semakin larut. Gelagah putih pun kemudian telah meninggalkan Tanu. Terlatih-tatih Tanu melangkah ke mulut lorong pedukuhannya. Sudah diduga sebelumnya, ketika ia sampai di depan gardu, maka beberapa orang kawannya telah bertanya tentang keadaannya. Kenapa kau menjadi pengap? Bertanya seorang anak muda yang bertubuh kurus. Aku membuka peliri dan ketika aku pulang, aku tergelincir di tebing. Jawab Tanu. Beberapa orang memandangnya dengan tegang. Namun tiba-tiba saja mereka tertawa. Seorang di antara mereka berkata, Bukankah kerjamu setiap hari membuka dan menutup peliridan? Setiap malam sedikitnya kau turun dua kali ke sungai. Kenapa tiba-tiba saja kau tergelincir dan jatuh? Entahlah. Jawab Tanu. Mungkin aku sudah terlalu letih dan mengantuk. Apa kerjamu sehari-harian? Hei. Bertanya yang lain. Tanu tidak menjawab. Sambil menahan sakit ia berjalan terus meninggalkan kawan-kawan di gardu. Ia masih mendengar kawan-kawan itu mentertawakannya. Namun ia harus menahan diri. Ia memang tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Sementara itu gelagah putih telah melintasi sebuah bulat pendek dan memasuki padukuhan induk. Ia pun segera langsung pulang. Ia mengira bahwa pembantu rumahnya telah mendahului kembali. Sebenarnya lah bahwa anak itu memang telah kembali. Tetapi ia telah mengatakan bahwa mereka di perjalanan kembali dari sungai telah melihat sesuatu yang menarik perhatian. Sekelompok orang yang tidak dikenalnya dari mana dan untuk apa, Agung Sedayu, Kiai Gringsing, Kijayaraga dan Sabung Sari memang menjadi cemas. Karena itu, maka mereka ternyata telah keluar dari bilik mereka dan duduk di ruang dalam. Bahkan Sekar Mirah pun telah duduk bersama mereka pula. Bersambung ke jilid 222.